Si Jun berkata dengan gugup, Wu Ji, sejak kamu melihatku berhasil meramupil penguat saluran, aku tidak pernah berhasil lagi. Kali ini, kau harus memberkatiku dengan keberuntunganmu. Jika aku tidak dapat meramupil pemadat saluran, maka semuanya akan berakhir. Si Jun sangat percaya pada Mo Wu Ji. Di dunia kultivasi, keberuntungan bukanlah suatu ilusi. Keberuntungan beberapa orang lebih baik dari yang lain. Dari sudut pandang langit dan bumi, itu adalah berkah takdir. Mo Wu Ji tidak tahu tentang berkah takdir. Dia benar-benar gugup ketika dia berbisik kepada si Jun, ahli pilsi, aku masih mempunyai teknik yang unik, yaitu kontak keberuntungan yang hebat. Asalkan menggunakan seember air bersih, setiap ramuan obat akan dicuci oleh tangan saya. Dengan cara ini, mereka yang ternoda oleh keberuntungan saya akan menjadi lebih beruntung, dan tingkat keberhasilan mereka akan meningkat dua kali lipat. Itu bukan masalah. Aku akan meminta seseorang untuk membawa seember air sebentar lagi. Si Jun menggumamkan beberapa patah kata kepada para murid yang membawa tungku pil. Sungguh, dalam waktu kurang dari satu menit, seorang murid membawa seember air. Ahli pilsi, apa yang kamu lakukan? Seseorang langsung bertanya. Si Jun berbicara tanpa tergesa-gesa, saya bermaksud mencuci setiap ramuan obat untuk meningkatkan tingkat keberhasilan saya. Wu Ji, nanti aku akan meramu pilnya, jadi tugas mencuci ramuannya biar kau saja yang melakukannya. Mendengar bahwa Si Jun memanggil mau Ji untuk mencuci tanaman herbal, semua orang di aula mengerti mengapa Si Jun memanggil tukang ramuan. Sebelum meramu pil, tugas mencuci ramuan herbal tentu saja diserahkan kepada tukang ramuan. Adapun mengapa dia harus mencuci tanaman herbal, warisan setiap pembuat pil berbeda. Tungku pil milik Si Jun berada di urutan kedua dari kanan, sedangkan tungku pil milik ahli pil Ju berada di urutan ketiga dari kanan. Hal ini menyebabkan mau Ji mengutuk nasib buruknya. Sejujurnya, Si Jun memanggilnya ke sini dengan maksud untuk meminta bantuannya. Pada saat yang sama, Mau Ji juga ingin melihat bagaimana pembuat pil lainnya meramu pil. Mau Ji berharap orang yang sedang meramu pil di sebelahnya adalah Yan Kianyin. Dia mendengar bahwa dia adalah seorang pemurni pil bumi tingkat 4. Karena dia adalah seorang pemurni pil bumi, keterampilan meramu pilnya pasti lebih baik daripada yang lain. Sayangnya, Yan Kianyin tidak ada di sisinya. Ketika keempat pembuat pil lainnya sudah berada di posisinya, Mau Ji menyadari bahwa Yan Kianyin bahkan tidak datang. Dengan sangat cepat, Mau Ji menebak alasannya. Yan Kianyin adalah pemurni pil bumi tingkat 4 dari sekte tersebut, jadi tentu saja, dia tidak perlu berpartisipasi secara pribadi. Gunung Pedang Tak Berwujud miliku belum dibuka selama seribu tahun. Kali ini, untuk meningkatkan kekuatan pembuat pil kami, kami secara khusus membukanya. Karena sumber daya di Gunung Pedang tanpa bentuk terbatas, hanya tujuh orang yang bisa masuk. Sekte Pedang Tak Berwujud kita sudah memiliki empat penyuling pil mortal tingkat 3 dan satu penyuling pil bumi tingkat 4. Tak satu pun dari mereka perlu berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kali ini, lima penyuling pil mortal tingkat 3 yang baru saja maju akan berpartisipasi dalam kompetisi. Dua dari lima akan memasuki Formless Blade Mountain. Masing-masing dari mereka akan memiliki dua kesempatan untuk meramu pil tingkat 3. Mari kita mulai kompetisinya. Melihat kelima orang itu sudah siap, Guran memberi perintah. Mouji mendengar bahwa hanya tujuh orang yang bisa memasuki Gunung Pedang Tak Berwujud. Termasuk tujuh bocah bahan, hanya akan ada empat belas orang. Ketika dia pergi ke aula urusan pagi ini, ada begitu banyak orang yang mendiskusikan Gunung Pedang tanpa bentuk. Dia masih bertanya-tanya berapa banyak orang yang bisa masuk. Sekarang si Jun berjanji padanya bahwa jika dia berhasil, dia bisa memasuki Gunung Pedang Tak Berwujud, dia akan berhutang budi besar padanya. Mouji memperhatikan bahwa semua pembuat pil telah menyalakan batu merah menyala di bagian bawah tungku pil, membentuk api besar yang menutupi bagian bawah tungku. Batu merah menyala ini tampaknya mampu menyesuaikan intensitas nyala api. Si Jun juga menyalakan apinya dan mulai membersihkan tungku pil. Mouji menaruh ramuan itu ke dalam ember kayu dan menyendok setiap tangkai ramuan itu ke dalam air. Sedangkan untuk buah api hijau, dia tidak memasukkannya ke dalam air, melainkan menggunakan tanaman beludru air yang ada di lengan bajunya untuk melapisinya. Setelah dua set tanaman herbal direndam dalam air, Mouji menempatkannya di satu sisi hingga kering. Pada saat ini, Si Jun juga telah selesai membersihkan tungku pil dan mulai membuat pil pemadat saluran. Mouji pernah melihat Si Jun meramu pil sekali, dan tidak banyak yang bisa dilihat. Tatapan Mouji tertuju pada ahli pilju, yang sebelumnya tidak senang padanya. Dia menyadari bahwa dari lima orang di sini, jukawan ini adalah yang terkuat. Mouji tidak tahu apa yang sedang diracik oleh ahli pilju, tapi cara dia memasukkan ramuan itu ke dalam tungku jauh lebih alami daripada Si Jun, dan gerakannya jauh lebih elegan. Setelah itu, Mouji menyadari bahwa Si Ju ini tidak menggunakan spatula atau semacamnya, melainkan mengendalikan sepenuhnya tungku pil untuk mengendalikan ramuan spiritual di dalamnya. Menjelang akhir, ahli pilju bahkan memasukkan tangannya ke dalam tungku pil panas yang mendidih untuk memindahkan herba ke dalamnya, namun tangannya tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Berdasarkan hal ini saja, Mouji tahu betul bahwa kemampuan ahli pilju berada di atas keempat orang lainnya, dan telah sepenuhnya melampaui jurus merangkak anjing. Sebelum satu jam berlalu, Mouji mendengar suara, bang, dan melihat pembuat pil di kursi pertama di sebelah kiri dengan wajah penuh kotoran. Terbukti, dia gagal dalam ramuannya, dan sejumlah pil meledak. Saat Mouji berpikir bahwa orang ini masih memiliki satu kesempatan lagi, dia mendengar suara, bang, lagi. Gelombang panas yang dahsyat menyerbu ke arahnya dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Ketika akhirnya dia berhenti, dia menyadari bahwa orang yang meledak kali ini adalah si Jun, yang telah dia bantu. Dari kelihatannya, kondisi mental ahli pil si ini tidak begitu baik, dan ledakan pil orang lain telah mempengaruhinya. Melihat ekspresi si Jun yang putus asa, Mouji bergegas mendekat dan berkata, ahli pil si, masih ada satu tumpukan pil lagi, jadi kamu masih punya kesempatan. Coba pikirkan, jika bukan karena orang lain mempengaruhi Anda, Anda pasti berhasil. Tidak ada seorang pun yang memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam meramu pil. Mendengar kata-kata Mouji, semangat si Jun bangkit. Benar sekali, siapa yang tingkat keberhasilannya 100%. Dia bergegas membersihkan tungku pil, dan bersiap meramu pil pemadat saluran yang kedua. Melihat si Jun sudah menenangkan diri untuk meneruskan meramu pil, Mouji menghela nafas lega. Keberhasilan atau kegagalan si Jun akan menentukan apakah dia bisa memasuki gunung pedang tanpa bentuk. Jika dia dapat memasuki gunung pedang tak berwujud, dan memperoleh sejumlah besar ramuan spiritual untuk berlatih, maka itu pasti akan menjadi tonggak sejarah baginya di masa mendatang. Bagi seorang kultifator nakal seperti dia, yang bahkan lebih buruk dari seorang kultifator nakal, hampir mustahil baginya untuk mendapatkan ramuan spiritual dalam jumlah besar untuk dipraktikan. Kesempatan ini ada di tangan ahli pil si. Hanya jika ahli pil si berhasil, barulah dia mempunyai kesempatan. Ketika si Jun mulai meramu pil pemadat saluran gelombang kedua, Mouji memperhatikan bahwa ahli pil ju sudah selesai memurnikan dan menggabungkan bahan-bahannya, dan mulai membuang ampasnya. Bahkan setelah dua ledakan pil berturut-turut, dan bahkan ketika ledakan si Jun berada tepat di samping ahli pil ju, hal itu sama sekali tidak memengaruhi ramuan pilnya. Meskipun Mouji tidak sabar menunggu ahli pil ju ini gagal, dia tidak dapat menahan diri untuk mengagumi kemampuan orang ini. Setengah jam berlalu, dan setelah si Jun selesai memurnikan bahan-bahannya, tungku pil master pil ju mulai mengeluarkan aroma pil yang samar. Mouji menghela nafas dalam hatinya. Menjadi kuat sungguh tidak ada gunanya. Kecuali dia menuangkan seember air ke dalam tungku pil milik pil master ju, orang ini pasti akan menjadi orang pertama yang berhasil. Adapun empat orang lainnya, mereka hanya bisa bertarung memperebutkan slot terakhir untuk memasuki gunung pedang tanpa bentuk. Untungnya, selain ahli pil ju ini, empat orang lainnya gagal satu kali. Di sisi lain, si Jun, yang meramu pil pemadat saluran untuk kedua kalinya, mampu menahan tekanan, dan tidak terpengaruh oleh kegagalan dua lainnya. Pada saat ini, si Jun sudah membuang ampasnya, menyatukan saripati obatnya, dan mulai memadatkan pilnya. Tepat saat perhatian Mouji terali dari ahli pil ju, dia merasakan sebuah tatapan ke arahnya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan menyadari bahwa pembuat pil bumi tingkat 4, yang kianyin, sedang menatapnya. Melihat dia sedang menatapnya, dia pun mengangguk padanya. Mouji tidak khawatir tentang apapun. Baru saja, dia menggunakan ember kayu untuk mengoleskan water velvet fin ke green fire fruit, jadi tidak ada yang akan melihatnya. Tepat pada saat ini, aroma pil menjadi lebih kuat. Mouji menoleh ke arah master pil ju, dan benar saja dia terlihat tengah mengeluarkan beberapa pil dari tungku pilnya, lalu langsung memasukkannya ke dalam vas biok yang telah dia persiapkan sebelumnya. Memang, orang ini adalah orang pertama yang berhasil. Meskipun Mouji tidak senang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa fokus pada si Jun, dan berdoa agar ramuan pil si Jun tidak gagal. 82. Peng! Suara ledakan lain dari kondensasi pil bisa terdengar. Mouji terkejut. Untungnya, dia segera menyadari bahwa orang yang meledak kali ini bukanlah si Jun, tetapi orang pertama di sebelah kiri. Orang ini telah gagal minum dua pil berturut-turut dan tersingkir. Dilihat dari penampilannya, selain pil master ju yang tidak menyukainya, para penyuling pil mortal tingkat 3 yang baru saja naik tingkat semuanya palsu. Mouji menduga bahwa mereka sedang mencoba memasuki gunung pedang tanpa bentuk, jadi mereka harus berpura-pura menjadi pembuat pil mortal tingkat 3. Sekarang mereka meramu pil di depannya, warna asli mereka akan terungkap. Mungkin karena kata-kata Mouji, pil kedua si Jun tidak mengalami masalah apapun meskipun beberapa kali gagal. Setengah jam kemudian, aroma pil tercium dari tungku pil si Jun. Ia mulai memadatkan pil. Pada saat ini, pil lain meledak. Selain si Jun, hanya ada satu pembuat pil lain yang tersisa di aula. Pil hijau dengan semburat merah terbentuk di tungku pil. Setelah beberapa menit, si Jun menamparkan tungku pil dengan kedua tangannya, dan enam pil terbang keluar dari tungku pil dan mendarat di vas batu giok yang telah disiapkan. Setelah pembentukan pil si Jun, penyuling pil terakhir terpengaruh dan dinyatakan gagal. Dari kelima pembuat pil, hanya ahli pil Ju dan si Jun yang berhasil. Tidak perlu seleksi, hasilnya sudah keluar. Ahli pil Ju dan ahli pil si telah naik ke tingkat 3 penyuling pil fana. Selamat. Tetua di sebelah kiri adalah yang pertama berdiri dan bertepuk tangan. Kepala sekte guran juga bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, dengan ahli pil Ju dan ahli pil si, sekte pedang tak berbentuk kita pasti akan mendapatkan tempat yang lebih baik dalam kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen. Setelah menyelesaikan kalimat ini, senyuman di mata guran tiba-tiba menghilang, dan nada suaranya berubah menjadi serius. Hari ini, semua orang di sini adalah pilar dari sekte pedang tanpa bentuk kita. Sepuluh tetua dan semua pembuat pil ada di sini. Gunung pedang tak berbentuk milik sekte pedang tak berbentuk belum dibuka selama ribuan tahun. Terus terang saja, ramuan spiritual gunung pisau tak berwujud kami mungkin tidak seberharga wilayah terpencil lima elemen, dan kami tidak memiliki harta kelas atas yang memungkinkan seseorang melangkah ke alam surga. Namun, di antara semua wilayah rahasia sekte di lima kerajaan besar, gunung pedang tak berwujud kita sudah pasti merupakan salah satu wilayah rahasia yang paling berharga. Kali ini, sekte pedang tak berwujud milikku akan membuka gunung pedang tak berwujud yang sudah lama tidak dibuka. Aku berharap ketujuh ahli pemurnian pil yang akan masuk akan menghargai kesempatan ini. Jangan buang sehelai pun rumput spiritual. Berusahalah sebaik mungkin untuk meningkatkan keterampilan penyulingan pil di gunung pedang, sehingga sekte pedang tak berwujud kita bisa mendapat tempat yang lebih baik di kompetisi pil domain terpencil lima elemen yang akan datang. Tenanglah, Ketua Sekte. Kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Mauji melihat ke enam orang itu, termasuk si Jun dan ahli pil Ju, berdiri dan membungku hormat. Melihat Yan Kianyin tidak bergerak, Mauji menduga bahwa kenam pembuat pil ini mungkin sedang membual. Dia mungkin tidak tahu tentang yang lain, tapi dia mengenal ahli pil si dengan sangat baik. Meskipun Mauji belum melihat kemampuan para pembuat pil dari sekte lain di wilayah terpencil lima elemen, ia tahu bahwa Master Pil Si tidak mungkin mendapatkan tempat. Meskipun ahli pil Ju lebih kuat dari si Jun, Mauji tidak menganggapnya tinggi. Di sisi lain, Yan Kianyin, sang penyuling pil bumi tingkat empat, yang tengah diperhatikan Mauji, tidak berbicara maupun bergerak. Baiklah, dengan ini aku mengumumkan pembukaan Gunung Pedang Tanpa Bentuk. Setiap pembuat pil yang masuk dapat membawa serta seorang petugas bahan untuk membantu dalam pemurnian pil. Gunung Pedang Tanpa Bentuk akan dibuka selama sebulan. Setelah sebulan, Gunung Pedang Tanpa Bentuk akan ditutup. Sekarang, semua tetua dan pembuat pil yang memasuki Gunung Pedang Tanpa Bentuk, ikuti aku. Kata-kata Guran Lugas, dan dia segera berdiri, seolah-olah dia adalah orang yang bertindak. Sejak Mauji bergabung dengan sekte Formless Blade, dia selalu berada di pinggiran. Jika dia tidak membantu si Jun kali ini, dia hanya akan bisa pergi ke inti sekte, Balai Urusan. Sekarang setelah dia mengikuti kepala sekte dan para tetua hingga ke kedalaman sekte Pedang Tanpa Bentuk, dia akhirnya mengerti betapa besarnya sekte Pedang Tanpa Bentuk. Hanya dengan melihat puluhan mil bilah pedang, orang bisa membayangkan berapa banyak ahli yang dahulu tinggal di tempat ini. Di tengah-tengah banyak ujung pedang, ada sebuah istana melingkar. Di puncak istana melayang pedang tanpa sarungnya. Pedang ini telah mengambang di sana entah berapa bulan yang lalu. Melihatnya dari jauh, Mauji masih bisa merasakan hawa dingin yang dipancarkannya. Di luar istana melingkar ini, ada banyak jurus pedang yang terlihat berantakan, tapi di saat yang sama, sepertinya ada keteraturan tertentu pada jurus tersebut. Mauji mengikuti kelompok itu ke depan istana. Baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas seorang lelaki tua berlengan satu sedang menyapu lantai dengan sapu. Guran berjalan mendekat dan membungkuh sedikit pada lelaki tua itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memimpin jalan menuju istana melingkar. Mauji melirik lelaki tua yang sedang menyapu lantai beberapa kali lagi. Ia berpikir, mungkinkah lelaki ini adalah biksu penyapu yang legendaris. Tidak, dia seharusnya menjadi biksu tua. Saat melangkah melewati pintu istana melingkar, Mauji melihat bahwa hanya ada sebuah altar melingkar yang diukir dengan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya di tengah-tengah istana. Di samping altar, ada beberapa alur. Selain altar bundar yang diukir dengan pola yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang lain di istana bundar ini. Ketiga belas orang yang memasuki gunung pedang tanpa bentuk, mohon gunakan susunan transfer. Kata kepala sekte pedang tak berbentuk, Guran sambil menunjuk ke altar. Meskipun Yan Kianyin adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk memiliki seorang bocah tukang bahan untuk membantunya membawakan barang, dia adalah satu-satunya yang tidak membawa satupun. Mauji penasaran mengapa Yan Kianyin tidak membawa tungkupil. Jika dia tidak memiliki tungkupil, bagaimana dia meramupil. Jadi itu adalah susunan transfer. Mauji pernah mendengar bahwa sebuah sekte dapat membuat berbagai macam susunan, dan susunan transfer adalah salah satunya. Mauji sama seperti bocah pembuat ramuan lainnya. Dia juga membawa tungkupil saat berdiri di belakang si Jun. Dia tidak punya pilihan. Sebagai bocah pembuat ramuan, dia harus membawa tungkupil untuk pemurni pil. Jika tidak, para bocah tukang bumbu tidak perlu lagi memasuki gunung pedang tak berbentuk. Setelah 13 orang melangkah ke susunan transfer, Guran melemparkan lebih dari 10 batu giyok kristal bening. Batu giyok ini mendarat dengan tepat pada alur di sekitar susunan transfer. Sesaat kemudian, susunan transfer memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya putih ini secara langsung menghalangi pandangan Mauji dan yang lainnya. Ini jelas bukan batu giyok. Itu adalah batu roh yang pernah dia dengar sebelumnya. Berdiri di atas arai transfer, Mauji mencoba yang terbaik untuk melihat dengan jelas batu-batu sebening kristal itu. Namun, karena penglihatannya terhalang oleh cahaya putih, dia tidak dapat melihat apapun. Dia hanya bisa merasakan bahwa batu giyok ini mengandung energi spiritual yang padat. Gelombang rasa pusing menghampirinya. Saat Mauji bertanya-tanya apakah ini adalah pergeseran spasial yang terjadi selama transfer arai, dia bisa merasakan sekelilingnya berfluktuasi dengan hebat. Dia merasakan sekelilingnya bergetar hebat, seolah-olah akan mencabik-cabiknya. Of, beberapa semburan darah disemprotkan ke tubuh Mauji. Mauji terkejut. Meskipun dia tidak dapat melihat, dia tahu bahwa ada orang-orang yang terkoyak oleh fluktuasi hebat di ruang angkasa. Mungkinkah satu pemindahan saja begitu mengerikan hingga mereka harus membayarnya dengan nyawa? Semuanya perhatikan. Ada masalah dengan susunan transfernya. Begitu kita mencapai gunung pedang tanpa bentuk, jangan berlarian. Cobalah untuk berkumpul bersama, suara yang kianyin terdengar tepat pada waktunya. Maujin hanya mendengar setengahnya sebelum suaranya menghilang. Gelombang rasa sakit yang merobek datang menghampirinya. Mauji bisa dengan jelas mendengar suara patah tulangnya. Tepat saat dia mengira dirinya akan terkoyak oleh energi spasial seperti orang-orang malang sebelumnya, dia mendarat dengan keras di tanah. Setelah berbaring di sana selama 10 menit penuh, Mauji perlahan berusaha untuk bangun. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Jelas bahwa tulang-tulangnya telah terkoyak oleh energi spasial. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Mauji merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Seperti yang dikatakan Yan Kianyin, ada masalah dengan susunan transfer. Bau darah yang dia cium sebelumnya pasti berasal dari beberapa anak laki-laki bahan yang terkoyak. Alasan mengapa dia mampu bertahan adalah karena dia bukan bocah yang hanya pandai membuat ramuan. Dia adalah seorang kultifator tahap pembukaan saluran level 2. Tidak hanya itu, dia telah dibaptis oleh petir berkali-kali. Tubuhnya jauh lebih tangguh daripada beberapa kultifator dengan kultifasi yang lebih tinggi darinya. Setelah menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan berdiri, Mauji menghirup udara dingin dalam-dalam. Menurut kata-kata Guran, gunung pedang tak berbentuk dipenuhi tanaman spiritual. Secara logika, itu seharusnya menjadi surga. Namun kini, yang terlihat hanyalah tanah tandus yang dipenuhi bebatuan dan bebatuan. Di mana ramuan spiritualnya. Belum lagi ramuan-ramuan spiritual, sehelai rumput biasa pun tak ia lihat. Mauji tidak percaya bahwa kepala sekte Formless Bladsek akan berbohong tentang masalah seperti itu. Karena ini telah terjadi, sesuatu pasti telah terjadi pada Formless Blad Mountain. Memikirkan kembali masalah yang ada pada aray transfer, Mauji bahkan lebih yakin bahwa sesuatu telah terjadi pada gunung pedang tanpa bentuk. 83. Setelah beristirahat selama setengah jam, Mauji merasa sedikit lebih baik. Dia berdiri dan ingin mencari tempat yang lebih aman untuk mengklarifikasi situasi. Mauji menyeret tungkupil dengan susah payah sejauh kurang dari satu kilometer sebelum dia melihat mayat yang hancur. Dia mengenali orang ini, dia adalah salah satu dari tujuh penyuling pil. Secara logika, seorang penyuling pil fanat tingkat tiga seharusnya lebih kuat daripada tahap pembukaan saluran, tetapi Mauji masih melihat mayat penyuling pil di sini. Dapat dilihat bahwa tidak mudah baginya untuk menyelamatkan nyawanya dari ruang teleportasi yang tidak berfungsi saat itu. Mauji menyimpan barang-barang yang biasa digunakan oleh pemurni pil. Di antara barang-barang itu, dia melihat batu roh. Mauji bermimpi agar kristal-kristal itu terisi dengan energi spiritual, tetapi kini ia tak sanggup melakukannya. Setelah itu, ia menemukan beberapa pil penyembuh dan meminumnya. Kemudian, ia menggali lubang dan mengubur pembuat pil itu di tempat itu. Seorang penyuling pil mortal tingkat tiga adalah eksistensi yang termasyur bahkan di Kekaisaran Vana, tetapi sekarang dia meninggal di tempat seperti itu. Hal ini membuat Mauji merasakan betapa rapuhnya kehidupan di dunia ini. Setelah mengonsumsi pil penyembuh dari penyuling pil mortal tingkat tiga, Mauji merasakan tulangnya yang retak sembuh dengan cepat. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dibandingkan dengan obat revolusioner seperti penisilin, pil yang dibuat oleh pembuat pil hanya dapat digambarkan sebagai obat yang menantang surga. Tidak peduli seberapa kuat penisilin, masih butuh waktu untuk pulih. Di sisi lain, pil memiliki efek langsung. Jika ada yang memberitahunya bahwa pengobatan barat lebih efektif daripada pengobatan Tiongkok, Mauji pasti akan meludahi wajahnya. Pil dibuat dari tumbuhan, jadi tidak masalah jika itu berasal dari Tiongkok. Di mata Mauji, semuanya adalah pengobatan Tiongkok. Setelah itu, Mauji tidak bertemu satupun orang hidup, bahkan seekor semut pun tidak. Dua hari berlalu, dan luka-luka Mauji berangsur pulih. Tepat ketika dia berpikir bahwa ini adalah akhir dari perjalanannya ke Gunung Pedang dan dia tidak akan berpikir lagi, dia melihat hamparan hijau. Mauji praktis berlari kencang, bahkan mengabaikan beban berat dari tungkupil itu. Sepuluh menit kemudian, Mauji berdiri di tengah lembah yang dipenuhi tanaman hijau. Baru ketika dia tiba di sana, dia menyadari bahwa Gu Ran tidak berbohong. Tempat ini dipenuhi dengan tanaman obat spiritual. Untuk mempelajari cara memurnikan pil, Mauji telah membaca banyak pengantar tentang ramuan spiritual, jadi dia tahu satu atau dua hal tentang berbagai jenis ramuan spiritual. Namun, masih banyak tanaman obat di sini yang tidak dapat ia sebutkan namanya. Penampilan yang semarak ini membuatnya merasa puas dan gembira. Lumayan, penuh vitalitas. Ketika Mauji memikirkan kata, bersemangat, dia tiba-tiba teringat dari mana dia berasal. Jika tempat ini penuh dengan vitalitas, maka tempat yang baru saja dilewatinya itu sudah mati. Itu adalah gunung pedang yang sama, tapi mengapa ada tanah yang penuh dengan rumput roh dan tanah tandus tanpa rumput liar? Mauji menenangkan dirinya dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ada yang aneh dengan perbatasan antara daerah yang rame ini dan tempat yang baru saja ia datangi. Rumput-rumput spiritual di daerah perbatasan yang penuh dengan rumput-rumput spiritual itu tampak layu. Dalam sekejap, Mauji mengerti apa yang sedang terjadi. Tempat dia berada penuh dengan kehidupan karena layu belum sampai padanya. Seiring berlalunya waktu, padang rumput spiritual yang ia tempat di cepat atau lambat akan menjadi tanah tandus. Meskipun Mauji tidak ingin gunung pedang sekte pedang tak berwujud menjadi tanah tandus, dia tahu bahwa dengan statusnya saat ini sebagai murid pelayan, tidak ada yang dapat dia lakukan. Apalagi dia tidak tahu apa yang menunggunya di sini. Sekarang dia memiliki begitu banyak ramuan spiritual, yang perlu dia lakukan adalah mengumpulkan semuanya, lalu mencari tempat untuk berlatih tentang cara memurnikannya. Mauji mengumpulkan banyak ramuan spiritual. Menjelang malam, Mauji tidak dapat lagi membawanya di punggungnya. Baru kemudian ia menemukan dua alam di salah satu lembah untuk beristirahat. Setelah beristirahat selama satu malam, Mauji mengeluarkan batu api yang ia temukan di tubuh pembuat pil itu dan meletakkannya di bawah tungku pil. Kemudian, dia mulai memurnikan ramuan spiritual. Meskipun ada ramuan spiritual di mana-mana, Mauji tetap sangat berhati-hati saat memurnikannya. Dia tahu bahwa ramuan spiritual sangat berharga. Jika dia tidak memasuki Gunung Pedang, dia tidak akan terlalu boros mempelajari cara memurnikan ramuan spiritual. Waktu terus berlalu, Mauji sangat menghargai kesempatan ini. Setiap hari, ia memurnikan berbagai ramuan spiritual. Butuh waktu tiga hari untuk mendapatkan 80 persen saripati dari pemurnian yang gagal, dan delapan hari untuk mendapatkan 90 persen dari 80 persen menjadi 90 persen. Setelah itu, dia tidak bisa maju lebih jauh lagi. Memurnikan lebih dari 90 persen esensi sepertinya sangat-sangat sulit. Dalam hal pemurnian, persentase saripati yang dapat diekstrak dari ramuan spiritual mewakili persentase kemurnian ramuan spiritual tersebut. Delapan puluh persen esensi berarti kemurniannya menjadi delapan puluh persen, sembilan puluh persen berarti sembilan puluh persen. Mauji mengikuti metode pemurnian pada buku petunjuk pil. Dia tahu bahwa setelah pemurniannya mencapai sembilan puluh persen, dia tidak akan bisa berhenti berkembang. Bukan karena ada masalah dengan metode pemurniannya, tetapi karena tingkat kultifasinya terlalu rendah. Selama tingkat kultifasinya naik, pemurnian ramuan spiritualnya bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun ia hanya bisa memurnikan 90 persen esensinya, Mauji masih merasa bahwa ramuan spiritual yang ia murnikan jauh lebih murni daripada ahli pil si itu. Di mata Mauji, pemurnian ramuan spiritual si Jun paling banyak 60 persen hingga 70 persen. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pemurnian pil, dia tahu bahwa ampas yang dibuang si Jun mengandung terlalu banyak ramuan spiritual. Ini hanya sia-sia. Tidak hanya sia-sia, semakin tinggi kemurnian ramuan spiritual, semakin mudah pula meramu pil. Tidak hanya meramu pil lebih mudah, kualitas pil juga akan lebih tinggi. Bahkan jika keterampilan pemurnian pil si Jun meningkat, selama metode pemurniannya tidak meningkat, akan sulit untuk meningkatkan keterampilan pemurnian pilnya. Mauji tahu bahwa jika dia ingin meningkatkan metode pemurniannya, itu akan menjadi proses yang panjang dan sulit. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berhenti melakukan pemurnian. Sebaliknya, ia mulai berkultivasi dan mempelajari pemurnian pil. Energi spiritual di sini melimpah, dan dia tidak perlu khawatir orang lain menyadari bahwa dia menyerap energi spiritual terlalu keras. Bagi Mauji, dia bisa membuka semua meridiannya dan berkultivasi tanpa rasa khawatir. Teknik meramu pilnya benar-benar berbeda dari proses meramu pil si Jun. Teknik meramu pil dalam teknik meramu pil ini khusus tentang teknik pil dan teknik tangan. Dari menyalakan api hingga membersihkan tungku pil, hingga menyelesaikan pemurnian pil dan menyimpan pil, ada berbagai macam teknik tangan yang saling melengkapi. Selain itu, teknik pil dan teknik tangan dalam manual pemurnian pil tidak tetap dan tidak berubah. Sebaliknya, mereka akan berubah sesuai dengan karakteristik pil dan ramuan spiritual. Ini memiliki persyaratan yang tinggi untuk pembuat pil. Beberapa pembuat pil yang tidak dapat memahaminya hanya dapat menyalinnya secara mekanis. Dulu ketika Mauji sedang meneliti obat-obatan, dia memahami hal ini secara mendalam. Segala sesuatu yang tetap dan tidak berubah bukan berarti akan tetap sama, melainkan akan selalu mengalami kemunduran. Sama seperti peradaban kuno Tiongkok, berapa banyak yang telah hilang ditelan waktu. Alasannya adalah bahwa hal itu tetap dan tidak berubah. Ketika seorang guru sedang mengajar muridnya, bahkan jika dia tidak menyembunyikan apapun, muridnya masih akan kesulitan untuk melampaui sang guru. Terlebih lagi ketika sang murid sedang mengajar muridnya. Muridnya akan melampaui gurunya, tapi itu hanya untuk sejumlah kecil orang. Terlebih lagi, sebagian besar guru akan menyembunyikan sesuatu saat mengajar muridnya. Betapapun bagusnya sesuatu, jika terus mengalami kemunduran, pada akhirnya akan hilang dalam sejarah. Mauji tahu bahwa ini adalah kesempatan langka. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia akan keluar dalam waktu satu bulan, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Karena ketua sekte mengatakan waktunya sebulan, itu pasti tidak salah. Begitu dia keluar, dia tidak akan memiliki lingkungan kultivasi yang kaya, dia juga tidak akan memiliki lingkungan pemurnian pil yang unik. Oleh karena itu, Mauji hampir tidak bisa tidur. Setiap hari, selain meramu pil seperti orang gila, dia juga berkultivasi seperti orang gila. Ketika lelah meramu pil, ia segera mulai berkultivasi. Mengolah dan menyerap energi spiritual dari langit dan bumi memungkinkannya mempertahankan energinya dengan tidur minimal. Meskipun tidak banyak formula pil di buku panduan pil, Mauji dapat melihat bahwa setiap formula sangat ringkas. Tidak hanya cocok untuk mempelajari pemurnian pil, tetapi juga sangat berguna bagi para pembudidaya dengan budidaya rendah. Pada hari ke-20, Mauji berhasil meramu pil Mortal Tier 1 pertamanya, yaitu pil pengumpul energi. Pil jenis ini diperuntukkan bagi para kultivator tahap pembukaan saluran untuk dikultivasikan, dan efeknya jauh lebih baik daripada pil kondensasi energi. Pada hari ke-21, Mauji berhasil meramu pil Mortal Tier 1, pil pengisian energi. Ini digunakan oleh para kultivator untuk mengisi kembali energi unsur mereka, dan bagi Mauji, ini juga sangat berguna. Mauji tenggelam dalam kondisi kultivasi dan pemurnian pil yang gila ini, dan dia hampir lupa akan berlalunya waktu. Pada hari ini, semua meridian di tubuhnya mulai bergetar, dan energi yang kuat dan padat mengalir dari atas kepalanya, meresap ke seluruh tubuhnya. Perasaan jernih dan menyegarkan membangunkan Mauji dari keadaan gilanya. Dia tahu bahwa tanpa sadar dia telah melangkah ke tahap pembukaan saluran level 3. Sejak dia mulai berkultivasi, dia membutuhkan waktu kurang dari 2 bulan untuk melangkah ke tahap pembukaan saluran level 3 dengan akar fana. Bukan itu yang membuatnya paling puas. Yang membuatnya puas adalah bahwa dalam waktu kurang dari 2 bulan ini, dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi, dan bahkan menghabiskan waktu untuk memurnikan pil. Sekarang, dia adalah seorang penyuling pil mortal tingkat 1 yang sejati. Dengan menggunakan buku panduan pil tanpa kata dan sumber daya dari Formless Blade Mountain, ia menggunakan waktu hampir sebulan untuk mencapai ketinggian yang kebanyakan orang tidak dapat capai sepanjang hidup mereka. Sayangnya, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa membuat pil mortal tingkat 2. 84. Mauji memperkirakan bahwa bahkan jika dia tidak memasuki gunung pedang tak berwujud selama sebulan, selisih waktunya tidak akan jauh. Mungkin sudah lebih dari sebulan, tetapi ada masalah dengan teleportasi, jadi dia masih di sini. Dalam satu bulan ini, dia pada dasarnya tidak memindahkan sarangnya, dan ramuan roh di daerah ini hampir dirusak olehnya. Dia memang membawa sekitar 1 hingga 200 pil pengumpul esensi dan pil pemulihan vitalitas, tetapi dia khawatir kalau begitu dia pergi, pil-pil itu akan diambil orang lain. Mengambil pil itu adalah masalah kecil. Yang lebih membuatnya khawatir adalah para ahli dari sekte pedang tak berbentuk akan bertanya dari mana dia mendapatkan pil itu. Lalu, apa yang harus dia katakan? Apakah dia mengatakan bahwa dia membuatnya sendiri? Apakah dia masih ingin menyimpan buku petunjuk pil tanpa kata-kata? Latar belakang mau uji terlalu mudah untuk diselidiki, siapapun dari sekte pedang tak berbentuk dapat dengan mudah mengetahui berapa kali dia pergi ke toilet di Rao Zhou, negara bagian Cheng Yu. Jika mereka tahu bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk belajar cara memurnikan pil, dan dia bahkan harus membeli mesin pemurnian obat di Changluo. Jadi pertanyaannya, siapa yang mengajarinya alkimia? Pada akhirnya, mustahil baginya untuk tidak ketahuan tentang buku petunjuk pil tanpa kata-kata itu. Tetapi jika dia tidak mengeluarkan pil yang telah diramunya, dia pasti tidak rela dalam hatinya. Ini adalah sesuatu yang telah ia perbaiki dengan susah payah siang dan malam. Saat mau uji tengah bingung, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih berjalan sempoyongan. Tidak, itu tidak benar. Mau uji segera menyadari bahwa orang berambut putih ini bukanlah seorang lelaki tua, melainkan seorang wanita anggun. Saat wanita itu mengangkat kepalanya, mau uji mengenalinya. Itu adalah penyuling pil bumi tingkat 4, Yan Kianyin, yang memasuki gunung pedang tak berbentuk bersamanya. Sebulan yang lalu, ketika dia dan Yan Kianyin diteleportasi ke Swat Mountain bersama-sama, Yan Kianyin masih memiliki rambut yang lebat. Dalam waktu kurang dari sebulan, ketika dia melihat Yan Kianyin lagi, rambutnya sudah beruban. Kalau saja wajah dan bentuk tubuhnya tidak berubah, dia tidak akan bisa mengenalinya. Tampaknya ada yang salah. Pihak lain jelas menua dalam waktu yang sangat singkat, tetapi mengapa wajahnya tidak banyak berubah. Ketika Yan Kianyin melihat mau uji, dia tidak dapat bertahan lagi, dan seluruh tubuhnya roboh. Mau uji tidak mempedulikan hal lain saat dia bergegas maju untuk membantu Yan Kianyin berdiri. Dia menyadari bahkan kulit di tangan Yan Kianyin pun mengerut dan tak berdarah. Seolah-olah Yan Kianyin telah tinggal di sini selama ratusan tahun dan telah menghabiskan masa hidupnya. Mau uji buru-buru mengeluarkan pil yang telah ia buat, mengeluarkan beberapa pil pemulihan elemental dan pil darah halus, dan memberikannya kepada Yan Kianyin. Pil darah halus juga merupakan pil fana tingkat satu, yang diracik mau uji untuk Yan R. Akibat kekurangan gizi, kondisi tubuh Yan R masih sangat memprihatinkan. Pil darah halus memiliki segala jenis ramuan roh yang dapat menyehatkan tubuh. Itu sempurna untuk dikonsumsi Yan R. Beberapa pil dikirim ke mulut Yan Kianyin. Meski wajah Yan Kianyin tidak berubah, kulit kering di tangannya mulai menunjukkan tanda-tanda peredaran darah. Mau uji buru-buru membawa Yan Kianyin ke dalam dua tempat dia mengolah dan meramu pil. Yan Kianyin adalah seorang pemurni pil bumi tingkat 4, jadi tingkat kultifasinya jelas tidak rendah. Bahkan dengan tingkat kultifasi seperti itu, kekuatan hidupnya hampir terkuras abis. Tingkat kultifasinya sama sekali tidak cukup. Mau uji memiliki kesan yang baik terhadap Yan Kianyin. Bukan hanya pihak lain yang terbaik dalam menempa pil, dia bahkan membelanya ketika apoteker Ju mengincarnya. Yan Kianyin dibaringkan di ranjang batu tempat mau uji biasa beristirahat. Begitu saja, matanya tertutup rapat dan dia tidak bergerak. Namun, mau uji tahu bahwa dia perlahan mulai pulih. Pil darah halus dan pil pemulihan elemental miliknya telah mulai berlaku. Aura di tubuhnya semakin pekat, dan peredaran darah di kulitnya semakin kuat. Saat mau uji melihat ke arah Yan Kianyin yang mulai pulih, dia memikirkan tentang tanah tandus yang dia lewati sebelumnya. Selain itu, di perbatasan antara tanah tandus dan tanah vitalitas, kekuatan kehidupan juga berangsur-angsur menghilang. Bukankah kondisi Yan Kianyin saat ini? Kekuatan hidupnya telah terhisap, dan dia langsung menua. Saat memikirkan hal ini, tubuh mau uji tanpa sadar menggigil. Mungkinkah selain menyerap kekuatan hidup dari tumbuhan spiritual dan tanah, tempat ini juga menyerap kekuatan hidup manusia? Terima kasih telah menyelamatkanku. Suara Yan Kianyin terdengar, membuyarkan lamunan mau uji. Mau uji buru-buru berkata, Aku kebetulan bertemu denganmu. Apa yang terjadi? Yan Kianyin tidak langsung menjawab pertanyaan mau uji. Sebaliknya, dia menepuk pinggangnya dan vas batu diok muncul di tangannya. Dia membuka vas batu diok, mengeluarkan pil, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mau uji memandang Yan Kianyin dengan kaget. Apakah ini ajaib? Yan Kianyin jelas tidak memiliki saku di pinggangnya, jadi bagaimana dia mengeluarkan botol? Tidak? Ada tas kain kecil, tapi tas itu agak terlalu kecil. Dia segera mengesampingkan keraguannya sebelumnya, dan menatap Yan Kianyin dengan kaget. Dia hanya minum satu pil, namun kulit Yan Kianyin langsung menjadi lembab dan montok, bahkan rambutnya perlahan berubah dari abu-abu menjadi hitam. Mau uji menghirup udara dingin. Meskipun dia secara kebetulan membuat solusi pembuka meridian, dia tidak pernah memikirkan pil ajaib seperti itu. Namun, dia tidak pernah memikirkan pil ajaib seperti itu. Apakah ini pil yang bisa mengembalikan keremajaan seseorang? Dia juga telah meramu pil darah halus dan pil pemulihan elemental, namun keduanya hanya membuat kulit Yan Kianyin sedikit lebih baik, dan meningkatkan sirkulasi darah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan pil Yan Kianyin? Dalam waktu kurang dari setengah jam, Yan Kianyin telah kembali ke penampilan aslinya. Dia menghela nafas lega, dan duduk. Melihat ekspresi mau uji yang terkejut, Yan Kianyin mengambil inisiatif untuk menjelaskan, aku baru saja mengonsumsi pil roh surga tingkat 7, pil kehidupan dasar. Pil roh surga, bukankah itu membutuhkan seorang penyuling pil surgawi untuk meramunya? Kekaisaran Singhan kita memiliki seorang pemurni pil surgawi tingkat 7. Mau uji bertanya dengan kaget. Dia telah mendengar dari Sen Lian bahwa tidak ada penyuling pil surgawi di lima kerajaan besar. Yan Kianyin menggelengkan kepalanya, pil ini ditinggalkan untukku oleh tuanku. Gurumu adalah seorang penyuling pil surgawi. Mau uji dipenuhi rasa hormat. Sekarang dia tahu betapa hebatnya seorang penyuling pil surgawi. Tidak, guruku adalah seorang penyuling pil bumi tingkat 6. Pil ini tidak dibuat oleh tuanku, tetapi oleh leluhurku. Setelah aku maju menjadi penyuling pil fana tingkat 3, guruku meninggalkanku untuk mencari leluhurku. Nenek moyang saya tidak berada di lima kerajaan besar. Yan Kianyin tampaknya sedang memikirkan tuannya, dan matanya dipenuhi dengan kerinduan. Mau uji telah mendengar apa artinya tidak berada di lima kerajaan besar. Ahli pilihan, bukankah itu berarti kamu harus melewati wilayah terpencil lima elemen? Bukankah dikatakan bahwa tidak mungkin untuk melintasi domain terpencil lima elemen? Yan Kianyin menatap mau uji dengan samar, tidak seorang pun pernah melihat bahwa wilayah terpencil lima elemen tidak mungkin dilintasi. Kenyataannya, banyak ahli yang memasuki wilayah terpencil lima elemen tidak mati. Menurutmu kemana mereka pergi? Setelah mengatakan ini, Yan Kianyin tampaknya tidak ingin melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia bertanya, Saudara magang junior Mo, kamu hanyalah seorang murid pelayan yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Bagaimana kamu bisa mendarat di sini dengan selamat setelah mengalami masalah dengan susunan transfer? Dan bahkan tinggal di sini selama hampir sebulan. Saat dia mengatakan hal ini, matanya terus mengamati tungku pil yang Mo Uji letakkan di sampingnya. Sebagai pembuat pil nomor satu di sekte pedang tak berwujud dan pembuat pil bumi tingkat empat, Yan Kianyin sudah memberikan wajah Mo Uji dengan memanggilnya Saudara magang junior. Mo Uji terkeke, bukannya aku tidak bisa berkultivasi. Hanya saja akar spiritualku sangat buruk. Aku mengandalkan metode kekuatan kasar untuk berkultivasi dalam jangka waktu yang lama, dan tubuhku tidak buruk. Ketika susunan transfer tidak berfungsi, keberuntunganku lebih baik. Tubuhku hanya terluka ringan, dan aku tidak menghadapi bahaya apapun. Yan Kianyin tidak langsung berbicara. Sebaliknya, dia menatap Mo Uji beberapa saat sebelum berkata, untuk bisa mendarat dengan selamat dalam situasi seperti itu, ini bukan hanya masalah keberuntungan. Selain itu, saya percaya bahwa pemahaman Anda tentang tanaman obat dan pil dao seharusnya lebih baik daripada ahli pil si, bukan? Mo Uji langsung menolak, kata-kata ahli pil yang terlalu berlebihan untuk kuterima. Karena aku bekerja di apotek, aku punya pemahaman tentang tanaman obat. Tapi dengan kemampuanku yang pas-pasan, bagaimana bisa 85? Mo Uji bergumam pada dirinya sendiri, seberapa sensitifkah hidung wanita ini? Pil yang kau berikan padaku itu kau buat sendirikan. Karena Anda adalah seorang pembuat pil, mengapa Anda menjadi murid pelayan? Jika kamu ingin menyembunyikan kemampuan penyulingan pilmu dan menjadi murid pelayan, mengapa kamu membantu ahli pil si? Yan Kianyin bertanya dengan tenang. Tidak mengherankan bahwa Mo Uji berpikir untuk menambahkan water velvet fin ke dalam channel solidifying pil untuk menurunkan kesulitan dan meningkatkan tingkat keberhasilan. Hal ini dikarenakan ada beberapa formula pil untuk pil pemerkuat saluran dan salah satunya menambahkan water velvet fin. Pil pemadat saluran yang diproduksi dengan formula ini sedikit lebih lemah, tetapi prosesnya jauh lebih sederhana. Mungkin Mo Uji kebetulan melihat formula ini, tapi si Jun tidak mengetahuinya. Adapun apa yang ingin Mo Uji dapatkan dari si Jun melalui metode ini, dia tidak peduli. Adalah wajar dan wajar bila dia tidak membagikan formula pil yang diperolehnya, dan menggunakan metode lain untuk memperoleh beberapa manfaat. Namun, karena Mo Uji sudah bisa meramu pil sendiri, sudah pasti tidak akan menjadi masalah untuk mendapatkan salah satu formula pil. Ini berarti Mo Uji sudah mempelajari cara memurnikan pil. Karena dia telah belajar memurnikan pil dan bahkan bisa meramu pil, dia tidak perlu tinggal di sekte pedang tanpa bentuk sebagai murid pelayan. Kepala Mo Uji mulai terasa sakit. Dia ragu apakah dia seharusnya menyelamatkan Yan Kianyin ini. Dia tahu cerita tentang petani dan ular itu lebih baik dari siapapun. Yan Kianyin ini tidak terlihat seperti ular, kan? Saat ia memikirkan hal ini, Mo Uji menguatkan dirinya dan berkata, keterampilan memurnikan pilku diwariskan dalam keluargaku. Keluargaku awalnya adalah keluarga raja. Karena raja dibawa pergi, keluargaku menolak. Saya belajar banyak tentang pengetahuan pemurnian pil, tetapi saya tidak punya cara untuk memverifikasinya. Kali ini, aku ingin memanfaatkan kunjungan master pil si ke Gunung Pedang untuk memverifikasi pengetahuanku dalam memurnikan pil. Mo Uji telah mempertimbangkan banyak hal sebelum mengatakan ini. Pertama, keluarganya adalah keluarga raja, jadi bukan berarti dia tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari pemurnian pil. Kedua, keluarga Mo pada dasarnya sudah punah. Bahkan jika Anda ingin menyelidikinya, Anda mungkin tidak dapat menemukan apapun. Mo Uji tidak tahu bahwa kakeknya dulunya adalah seorang ahli alkimia. Jika dia tahu, dia tidak akan bersikap malu-malu. Ketika dihadapkan pada pertanyaan Yan Kianyin, dia dengan yakin akan mengatakan bahwa kakeknya adalah seorang pembuat pil, dan bahwa dia belajar darinya. Adapun fakta bahwa dia dilahirkan setelah kakeknya, Mo Tian Cheng, meninggal dunia, siapa yang begitu peduli? Tidak bisakah dia meninggalkan saja buku panduan alkimia leluhurnya? Yan Kianyin sama terkejutnya ketika dia bertanya, Maksudmu, kamu hanya mempelajari teori pemurnian pil, dan setelah bertemu dengan begitu banyak tumbuhan spiritual di sini, kamu dapat menyempurnakan pil fana tingkat satu hanya dalam sebulan. Bukannya Yan Kianyin tidak percaya pada kata-kata Mohuji, tetapi kata-kata Mohuji terlalu menggelikan. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, akan sulit untuk meramu pil mortal tingkat satu dalam waktu satu bulan bahkan jika mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun meneliti berbagai teori pemurnian pil. Alasan mengapa jumlah alkemis sangat sedikit adalah karena alkimia membutuhkan bakat yang besar dan latihan yang terus-menerus. Ini juga merupakan alasan mengapa alkemis sangat sulit untuk dikultivasikan. Pertama-tama, kamu tidak tahu apakah kamu memiliki bakat untuk alkimia. Kedua, kamu membutuhkan banyak sumber daya rumput spiritual. Ketiga, Anda membutuhkan guru yang baik untuk membimbing Anda. Tidak peduli yang manapun, itu tidak mudah untuk dicapai. Terlebih lagi, pil mortal tingkat satu yang dibuat Mohuji sudah berkualitas tinggi. Jika dia sedikit lebih berkembang, dia akan mampu meramu pil mortal tingkat dua. Ketika Mohuji mendengar kata-kata Yan Kianyin, dia tiba-tiba teringat akan teknik pil dan teknik tangannya. Selain analisis mendalam tentang karakteristik tanaman obat dalam buku surgawi tanpa kata, formula pil dan formula tangan juga merupakan faktor penentu baginya untuk dapat berhasil meramu pil dalam waktu yang singkat. Selain itu, ada satu faktor penting lagi. Artinya, di awalnya adalah seorang alkemis kelas atas. Meramu pil lebih mudah daripada meramu pil, tetapi itu hanya perbandingan. Meramu pil menggunakan ramuan biasa tanpa ramuan spiritual apapun. Namun, sebagian besar alkemis adalah manusia biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya, jadi mereka tidak tahu cara menggunakan energi unsur untuk membantu mereka. Meramu pil sebagian besar menggunakan ramuan spiritual, jadi seseorang harus memastikan spiritualitas ramuan tersebut. Bagi manusia biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya, hampir mustahil untuk mencapai prestasi seperti itu. Namun bagi para pembudidaya, hal ini tidak berbeda dengan seorang alkemis yang meramu bahan-bahan obat biasa. Benar, tetapi sebelum saya mulai meramu pil, saya telah mempelajari ilmu pemurnian pil selama lebih dari 10 tahun. Mohuji memutuskan untuk tidak menyembunyikannya lagi. Karena latar belakangnya dapat diketahui, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Selama dia bersikeras tidak mengungkapkan kitab surgawi tanpa kata, hal itu tidak akan terlalu memengaruhinya. Itu artinya kamu punya bakat hebat dalam memurnikan pil. Dengan bakatmu, jika kamu bisa menjadi seorang penyuling pil di sekte, kamu akan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk memurnikan pil, dan prestasimu di masa depan akan lebih besar lagi. Yan Kianyin tiba-tiba berhenti saat mengatakan ini. Dia memikirkan sebuah hambatan yang tidak dapat diatasi bagi Mohuji, dan itu adalah akar spiritual Mohuji yang buruk. Menurut penjelasan Mohuji, ia seharusnya memiliki akar spiritual tingkat rendah. Selain bakat dalam memurnikan pil, bakat dalam kultivasi juga sama pentingnya bagi seorang penyuling pil. Seiring dengan meningkatnya mutu pembuat pil, akan ada pula persyaratan untuk tingkat kultivasi pembuat pil. Jika tingkat budidaya pembuat pil terlalu rendah, akan sulit baginya untuk membuat pil tingkat tinggi. Namun, Mohuji tidak memikirkan masalah bakat dalam berkultivasi, karena kecepatan kultivasinya terlalu cepat. Dia teringat perkataan Yan Kianyin tadi. Jika dia benar-benar bergabung dengan sekte dan menjadi seorang alkemis, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki perpustakaan sekte tersebut. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendengarkan ajaran dari guru yang memberikan teknik. Saat memikirkan hal ini, Mohuji buru-buru berkata, Jika aku bisa menjadi pembuat pil di sekte ini, tentu saja aku bersedia. Tapi aku khawatir itu tidak akan mudah, bukan? Yan Kianyin berhenti sejenak, lalu berkata dengan pasti, Sebagai pembuat pil fana tingkat satu, kamu pasti akan sangat berguna bagi sekte ini. Saya dapat memperkenalkan Anda pada sekte ini, dan menjadikan Anda seorang pembuat pil. Namun, bakat Anda dalam berkultivasi terbatas, jadi saya tidak dapat menjamin sumber daya pemurnian pil Anda. Mengenai sumber daya pemurnian pil, Mohuji bahkan tidak memikirkannya. Dalam satu bulan di Gunung Pedang tak berbentuk, dia telah memperoleh banyak manfaat dari sekte tersebut. Kakak magang seniorian, selama saya bisa masuk ke perpustakaan untuk membaca dan mendengarkan beberapa ajaran para tetua, saya akan puas. Adapun sumber daya kultivasi dan sumber daya pemurnian pil, saya tidak terlalu peduli, kata Mohuji. Yan Kianyin tidak memiliki kesombongan seorang penyuling pil bumi tingkat 4, jadi Mohuji hanya mengubah cara dia menyapanya, dan memperbaiki hubungan mereka. Mendengar bahwa persyaratan Mohuji tidak tinggi, Yan Kianyin tersenyum, jangan khawatir, sebagai seorang pembuat pil sekte, bahkan seorang pembuat pil mortal tingkat 1, akan memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada murid rata-rata. Persyaratan yang Anda sebutkan semuanya adalah permintaan dari para murid, jadi tentu saja tidak akan ada masalah. Kakak magang seniorian, apa yang terjadi padamu barusan? Sepertinya kekuatan hidupmu telah terhisap kering. Dengan jaminan Yan Kianyin, Mohuji akhirnya merasa sedikit lebih tenang, dan memikirkan tentang situasi Yan Kianyin sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Mohuji, ekspresi Yan Kianyin yang awalnya tenang berubah menjadi serius, dan dia berdiri pada saat yang sama. Setelah merenung selama beberapa menit, dia menatap Mohuji dan bertanya, adik magang juniormu, ada peluang besar di sini. Namun untuk mendapatkan kesempatan ini, itu juga sangat berbahaya. Jika kau tidak hati-hati, kau mungkin akan berakhir sepertiku, dengan kekuatan hidupmu yang terkuras abis. Beranikah kau bertaruh denganku? Kakak magang senior, kekuatan hidupmu hampir terkuras abis karena kesempatan ini. Mohuji menyadari sesuatu. Yan Kianyin menganggup dan berkata, benar sekali, aku menduga tempat yang pernah aku kunjungi memiliki buku panduan pedang dan teknik pedang yang tiada taraf yang ditinggalkan oleh salah satu kepala sekte dari sekte pedang tak berwujud. Mungkin masih ada lagi. Tapi kita bahkan tidak bisa mendekati tempat itu, karena saat kita melakukannya, kekuatan hidup kita akan tersedot abis. Kakak magang senior Yan, mungkinkah kamu masih memiliki pil kehidupan tingkat dasar? Memikirkan keadaan Yan Kianyin sebelumnya, tanpa sadar Mohuji bergidik, dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Yan Kianyin menggelengkan kepalanya, saya tidak punya. Karena kita telah memilih jalur kultivasi, jika kita tidak berjuang, bagaimana kita bisa mencapai sesuatu. Namun, Mohuji tidak mau pergi. Di jalur kultivasi, ia punya cara untuk terus berkembang. Bukannya dia takut mati, kalau memang takut, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan petir guna menyeimbangkan meridiannya. Dia tidak ingin pergi karena tempat yang disebutkan Yan Kianyin terlalu berisiko, dan tidak ada apapun yang benar-benar menarik baginya. Risiko semacam ini sama sekali tidak sepadan. 86. Mohuji tidak berbicara. Yan Kianyin adalah ahli pemurnian pil nomor satu di sekte pedang tak berwujud di usia yang masih sangat muda. Posisinya di sekte itu hanya berada di bawah ketua sekte. Bagaimana mungkin pemurnian pil bisa sesederhana itu? Sekali melihat ekspresi Mohuji dan dia tahu bahwa Mohuji tidak mau mengambil risiko. Saudara Magang Junior Mohu, kamu mungkin berpikir bahwa mengambil risiko lebih baik daripada mencari stabilitas. Sebenarnya, saya dapat mengatakan yang sebenarnya tanpa melebih-lebihkan. Untuk dapat menonjol di dunia kultivasi, mereka semua telah keluar dari situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Hampir mustahil untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tanpa hambatan. Sekalipun tingkat kultivasi Anda meningkat, tanpa mengalami situasi hidup dan mati, Anda tidak akan bisa menjadi ahli sejati. Pada akhirnya, kamu tetap akan terjatuh. Yang kianyin sepertinya telah melihat sesuatu di Mohuji. Mohuji tersenyum, tetapi tidak berbicara. Dia sangat jelas tentang apa yang dia lakukan, dan tidak membutuhkan siapapun untuk membujuknya. Meskipun dia belum lama berada di dunia ini, dia mungkin telah mengalami lebih banyak situasi hidup dan mati daripada wanita di depannya ini. Jika itu layak, dia tidak membutuhkan siapapun untuk membujuknya. Jika tidak layak, dia tidak akan bercanda dengan hidupnya. Saudara Magang Junior Mohu, tingkat kultivasimu masih rendah. Kau tidak mengerti betapa pentingnya teknik pedang yang baik bagi sekte pedang tak berwujud. Mohuji akhirnya memecah kesunyiannya dan menyela kata-kata Yan Kianyin, Saudari Magang Senior Yan, aku adalah murid pelayan. Kata-kata Yan Kianyin terhenti. Iya, Mohuji hanyalah seorang murid pelayan. Seorang murid pelayan dari sekte pedang tanpa bentuk, yang tidak ada hubungannya dengan pedang. Menggunakan teknik pedang untuk menarik perhatiannya sama halnya dengan memainkan kecapi untuk seekor sapi. Yan Kianyin segera berpikir bahwa meskipun dia adalah murid pelayan, karena dia datang ke sekte, dia pasti akan tertarik dengan kekuatannya. Adik Magang Junior Mohu, teknik apa yang sedang kamu kembangkan sekarang? Yan Kianyin memutuskan untuk menganalisis teknik untuk Mohuji, untuk membuatnya mengerti perbedaan antara teknik yang baik dan yang buruk. Ekspresi Mohuji tiba-tiba berubah menjadi serius. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, Saudari Magang Senior Mohu, aku sedang mengembangkan teknik imortal-mortal. Yan Kianyin mendengar kata-kata Mohuji, dan rahangnya ternganga. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang berbicara tentang teknik imortal-mortal dengan cara yang begitu serius dan serius. Ini karena teknik ini sangat penting baginya. Jika bukan karena dia tidak suka tertawa, dia mungkin akan tertawa sampai dia tidak bisa bernafas. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saudara Magang Junior Mohu, teknik abadi-abadi adalah nama buku yang dijual di toko-toko itu. Kedengarannya mengesankan, tetapi sebenarnya itu hanyalah buku biasa tentang dasar-dasar kultifasiki. Jangan pernah memberitahu orang lain bahwa Anda sedang mengolah teknik abadi. Selama Anda mengatakan bahwa Anda mengolah dasar-dasar kultifasiki, semua orang akan tahu. Dia takut Mohuji akan mempermalukan dirinya sendiri di masa mendatang. Mohuji menganggup dan berkata, Kaka Magang Senior Yan, terima kasih atas pengingatmu. Akan tetapi, aku memang sedang mengolah teknik fana abadi, dan itulah nama yang ada di manualnya. Tidak peduli siapa yang bertanya padaku, aku tetap mengolah teknik abadi. Ini bukan hal yang perlu dipermalukan. Terhadap teknik ini, Mohuji dipenuhi dengan rasa hormat. Dia yakin, kalau ada teknik yang bisa disebut teknik kematian abadi, pastilah teknik dasar kultifasiki ini. Mungkin bagi yang lain, teknik kultifasi ini adalah sampah. Tidak hanya lambat, levelnya juga paling rendah. Namun bagi Mohuji, teknik ini abadi. Ini karena ini adalah satu-satunya teknik yang memungkinkan manusia menjadi abadi. Dia adalah manusia fana, jadi dia jelas bahwa nama teknik ini tidak palsu. Mendengar kekeras kepalaan Mohuji, Yan Kianyin mengusap dahinya dan berkata, Baiklah, bahkan jika kamu mengolah teknik abadi, kamu tidak bisa hanya mengandalkan teknik kultifasi untuk menjadi ahli. Kamu tetap membutuhkan keterampilan sihir. Ketika Anda maju ke tahap membangun roh, keterampilan sihir akan menjadi kartu truf seorang kultifator. Kali ini, Yan Kianyin berhenti bicara. Sebagai seorang murid pelayan, sudah merupakan hal yang sangat menantang bagi Mohuji untuk memiliki bakat dalam bidang pemurnian pil. Namun, bakat kultifasinya terlalu buruk, dan mustahil baginya untuk berhasil dalam tahap pembentukan jiwa. Berbicara kepadanya tentang pentingnya keterampilan sihir setelah tahap pembentukan jiwa hanyalah. Yan Kianyin menghela nafas dalam hatinya, dan tidak terus membujuknya. Dia mengerti mengapa Mohuji tidak mau pergi. Jika dia mau uji, dia mungkin juga tidak mau pergi. Untuk seseorang yang memiliki peluang 100% untuk maju ke tahap pembangunan roh, akan aneh jika dia tertarik dengan keterampilan sihir dari tahap pembangunan roh. Kemampuan sihir. Mata Mohuji berbinar. Jika teknik kultifasi tidak menarik baginya, maka keterampilan sihirlah yang menarik baginya. Yan Kianyin benar, begitu dia maju ke tahap membangun roh, maka keterampilan sihir akan menjadi sangat penting. Sebelumnya, dia juga mengetahui tentang keterampilan sihir, namun dia harus menghabiskan seluruh kekayaannya hanya untuk mendapatkan yayasan pelatihan Ki yang paling dasar. Adapun keterampilan sihir, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Kakak senior Yan, apakah kamu yakin ada keterampilan sihir di sana? Mata Mohuji berbinar saat dia bertanya. Yan Kianyin menatap Mohuji dengan curiga, dan berkata dengan santai, bagaimana aku bisa begitu yakin. Kupikir jika tempat itu benar-benar ditinggalkan oleh seorang senior dari sekte pedang tak berwujud, maka tidak aneh jika ada keterampilan sihir di sana. Kakak magang senior Yan, aku akan melakukannya. Katakan padaku, apa yang perlu aku bantu? Mohuji berkata tanpa ragu. Yan Kianyin menatap Mohuji dengan kaget. Sebelumnya, dia mencoba membujuk Mohuji untuk bekerja sama dengannya, tetapi Mohuji sama sekali tidak tertarik. Sekarang dia ingin menyerah, Mohuji malah setuju. Kamu ingin keterampilan sihir. Yan Kianyin menebak bahwa Mohuji pasti menginginkan sebuah keterampilan sihir. Mohuji menganggupkan kepalanya, benar sekali, aku memang menginginkan kemampuan sihir. Hanya saja tingkat kultivasi saya terlalu rendah, apa yang bisa saya bantu? Yan Kianyin segera berkata dengan gembira, kamu bisa membantu, dan kamu tidak hanya bisa membantu, kamu juga akan sangat membantu. Tahukah kamu tentang binatang penghisap kehidupan? Adapun Mohuji, bahkan jika dia menginginkan keterampilan sihir, itu tidak akan banyak gunanya, jadi dia tidak mau repot-repot menjelaskannya. Mohuji menggelengkan kepalanya. Jika itu tentang ramuan spiritual, dia mungkin memiliki sedikit pemahaman, tetapi jika menyangkut binatang iblis, dia benar-benar seorang pemula. Yan Kianyin tidak merasa heran bahwa Mohuji tidak mengetahui tentang binatang penghisap kehidupan, dan menjelaskan secara rincin, binatang penghisap kehidupan adalah binatang iblis yang sangat berharga. Banyak orang ingin mendapatkan binatang ini, tetapi itu mustahil. Binatang iblis ini memiliki naluri, yaitu melahap kekuatan hidup. Baik itu kekuatan hidup dari tumbuhan spiritual atau makhluk hidup, selama ia memiliki kekuatan hidup, ia akan melahapnya. Saudari magang senior Yan, maksudmu ada binatang penghisap kehidupan di sini, dan kekuatan hidup dari ramuan spiritual di sini dimakan oleh binatang penghisap kehidupan? Yan Kianyin menjawab, memang ada binatang penghisap kehidupan di sini, tapi saya tidak yakin apakah kekuatan kehidupan dari tanaman spiritual di sini telah dimakan oleh binatang penghisap kehidupan? Mungkin hal itu disebabkan oleh pemilik binatang penghisap kehidupan. Jangan berpikir bahwa binatang penghisap kehidupan akan datang ke sini tanpa alasan. Jika tidak ada yang membawanya ke sini, sebagai gunung ramuan spiritual dari sekte pedang tanpa bentuk, bagaimana mereka bisa membiarkan binatang penghisap kehidupan masuk? Hati Mouji tenggelam. Dia belum pernah melihat binatang penghisap kehidupan sebelumnya, tetapi dari kenyataan bahwa Yan Kianyin hampir mati, dia tahu bahwa binatang penghisap kehidupan jauh lebih kuat darinya. Kalau ada pemilik lain, sekalipun dia menginginkan keterampilan sihir, dia akan mencari kematian. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Mouji, Yan Kianyin tersenyum tipis, kamu tidak perlu khawatir, aku rasa pemilik dari binatang penghisap kehidupan itu sudah mati. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan binatang penghisap kehidupan muda itu keluar. Sebelum saya melarikan diri, saya melihat binatang penghisap kehidupan itu, dan paling banyak itu adalah binatang iblis kelas 3, setara dengan seorang penggarap tahap melampaui kematian. Jika bukan karena kemauan spiritual binatang penghisap kehidupan yang terlalu kuat, dan fakta bahwa ia tiba-tiba menyerangku, aku pasti punya kesempatan untuk menyelamatkan diriku sendiri. Melampaui tahap kematian, dan masih muda. Mouji tahu bahwa langkah selanjutnya dari tahap melampaui mortalitas adalah tahap Yuandan, yang merupakan tahap pertama dari tiga surga di alam bumi. Lalu, apa tahap kakak magang senior Yan? Mouji tahu bahwa dia seharusnya tidak bertanya tentang panggungnya, tetapi ini menyangkut hidupnya, jadi dia harus bertanya. Aku berada di lingkaran besar tahap melampaui kematian. Jika aku tidak bertemu dengan binatang penghisap kehidupan yang bisa melahap kekuatan hidup, aku tidak memerlukan bantuan siapapun untuk memasuki tempat itu. Jawab Yan Kianyin. Mouji berpikir dalam hati, tetapi dengan tingkat kultivasi yang sama dengan binatang penghisap kehidupan, bagaimana ia bisa membunuhnya? Dengan tingkat kultivasi yang rendah, bagaimana dia bisa membantu? Saudara magang junior Mo, saya punya formula pil yang disebut pil kehidupan sementara. Ini adalah pil mortal tingkat dua, yang dapat memulihkan kekuatan hidup dan mencegahnya menghilang. Namun pil ini mempunyai kekurangan, yaitu harus segera dihabiskan, dan sebaiknya dimakan selagi panas. Tanpa menunggu Yan Kianyin selesai berbicara, Mouji sepenuhnya mengerti, kakak seperguruan Yan, kau ingin aku mengikutimu dan membantumu meramu pil kehidupan fana. Yan Kianyin menganggup, ya, jika saatnya tiba, aku akan membantumu menghalangi binatang penghisap kehidupan melahap kekuatan hidupmu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah meramu pil kehidupan epemeral. Juga, saat aku bertarung dengan binatang penghisap kehidupan, kamu harus memasukkan pil itu ke dalam mulutku. Tidak heran dia berkata bahwa dia bisa membantu, jadi itu adalah meramu pil. Mouji berkata dengan canggung, kakak senior Yan, tapi aku hanya seorang penyuling pil mortal tingkat satu. 87. Aku sudah memakan pil yang kau buat sebelumnya. Di antara para penyuling pil mortal tingkat satu dari sekte pedang tak berwujud, tidak ada seorang pun yang mampu meramu penyuling pil mortal tingkat satu setingkat itu. Aku yakin kau sudah hampir berhasil menjadi penyuling pil mortal tingkat dua. Tinggal sedikit lagi dan kau akan bisa menjadi penyuling pil mortal tingkat dua, kata Yan Kianyin serius. Mouji hanya bisa menjawab, sebenarnya, aku pernah mencoba meramu pil mortal tingkat dua sebelumnya, tetapi aku tidak berhasil. Dengan begitu banyak ramuan spiritual di tempat ini, bagaimana mungkin Mouji tidak mencoba meramu pil mortal tingkat dua setelah berhasil meramu pil mortal tingkat satu. Dia tidak hanya mencoba, dia tidak hanya meramu satu atau dua batch. Dia telah meramu sekitar 70 batch pil mortal tingkat dua, tetapi semuanya gagal. Untungnya, ada banyak sekali tanaman obat di sini. Kalau tidak, bahkan sekte terkuat pun tidak akan mampu menahan siksaannya. Pada akhirnya, Mouji merasa bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk meramu pil mortal tingkat dua, terutama karena ia memiliki terlalu sedikit pengalaman. Alih-alih meramu pil mortal tingkat dua, dia malah meramu sejumlah pil pengumpul energi, pil pengisian energi, dan pil darah halus. Yang kianyin tersenyum tipis, alasan mengapa kamu belum berhasil menjadi pemurni pil mortal tingkat dua sangatlah sederhana. Ada dua alasan. Pertama, jauh dilubuk hati Anda, Anda merasa bahwa menjadi seorang penyuling pil sangatlah sulit. Anda merasa puas dengan menjadi penyuling pil mortal tingkat satu dalam waktu yang singkat, sehingga secara tidak sadar Anda merasa bahwa mustahil untuk menjadi penyuling pil mortal tingkat dua dalam waktu yang singkat. Hal ini karena Anda tidak memiliki cukup kepercayaan diri. Kedua, ketika Anda meramu pil mortal tingkat dua, kendali Anda atas bahan-bahan di dalam tungku pil masih berada pada level pembuat pil fana tingkat satu. Pada titik ini, setelah jangka waktu tertentu, Anda akan memperbaikinya secara otomatis. Tapi sekarang saya di sini, saya akan memperbaiki kesalahan Anda dalam waktu sesingkat mungkin, dan membantu Anda meramu pil mortal tingkat dua dengan benar. Mo Wu Ji tercengang. Poin pertama yang kianyin tidak salah sama sekali. Dalam alam bawah sadarnya, dia benar-benar merasa mustahil baginya untuk menjadi seorang mortal pil refiner tingkat dua dalam waktu sesingkat itu. Ada pun poin kedua, dia tidak begitu memahaminya. Jangan tanya bagaimana saya tahu, karena saya pernah berada dalam situasi yang sama. Jangan berpikir bahwa tidak mungkin menjadi mortal pil refiner tingkat dua dalam waktu sesingkat itu. Aku dengar dari guruku kalau guru besarku hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk menjadi pemurni pil bumi sejak ia mulai mempelajari alkimia. Ada orang-orang jenius di dunia ini, dan orang-orang jenius ini memiliki bakat yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Mampu menjadi penyuling pil fana tingkat satu dalam waktu setengah bulan dengan pengetahuan teoritis yang Anda miliki selama bertahun-tahun, Anda juga seorang jenius dalam ilmu pil. Ketika dia mendengar, Yan Kianyin mengatakan bahwa leluhurnya menjadi seorang penyuling pil bumi dalam waktu setengah tahun, meskipun dia tahu bahwa Yan Kianyin berusaha meningkatkan kepercayaan dirinya, Mo Uji tetap harus mengakui bahwa kata-kata Yan Kianyin efektif. Menurut pendapatnya, alkimia tampaknya tidak sesulit yang dikatakan orang lain. Dia memang terpengaruh oleh rumor tersebut dan mengabaikan keuntungannya sendiri. Keunggulannya adalah saat berada di bumi, ia sangat mengenal karakteristik semua jenis tanaman. Setelah bersentuhan dengan buku petunjuk pil tanpa kata, pemahamannya tentang karakteristik ramuan spiritual jauh melampaui pemurni pil biasa. Ia bahkan dapat menyimpulkan banyak hal dari satu kejadian. Ditambah dengan teknik tangan dan teknik pilnya, dia mungkin benar-benar bisa maju selangkah lebih maju. Yan Kianyin melanjutkan, Selain itu, kriteria penting lainnya untuk menilai seorang pembuat pil adalah tingkat kemurnian yang dapat dia gunakan untuk memurnikan ramuan spiritual. Berapa banyak yang bisa Anda murnikan dengan ramuan spiritual biasa? Mo Uji berkata dengan jujur, seharusnya sekitar 80 persen. Meskipun ia yakin bahwa ia bisa memurnikan ramuan spiritual hingga 90 persen, Mo Uji belum pernah melakukan kontak dengan aspek ini. Dia tidak tahu apakah perhitungannya benar, atau ada kriteria lain, jadi dia memutuskan untuk berbicara lebih sedikit. Ketika Yan Kianyin mendengar bahwa Mo Uji bisa memurnikan ramuan spiritual hingga 80 persen atau bahkan lebih tinggi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, kesannya terhadap Mo Uji menurun drastis. Bahkan dia hanya bisa memurnikan ramuan spiritual hingga lebih dari 80 persen. Seorang pembuat pilfana tingkat 1 biasa dapat memurnikan ramuan spiritual hingga 60 persen hingga 70 persen, dan ini sudah dianggap lumayan. Semakin tinggi kemurnian ramuan spiritual, semakin sulit mencapainya. Itu seperti seseorang yang dapat memurnikan ramuan spiritual hingga 89 persen, tetapi jika dia ingin mencapai 90 persen, dia mungkin tidak dapat melakukannya bahkan setelah puluhan tahun. Karena itu, dia mengira Mo Uji sedang membual. Mo Uji hanya berani menyombongkan diri karena ia pikir ia tidak tahu. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dengan tingkat kehalusan pilnya, dia akan bisa mengetahui seberapa banyak Mo Uji telah memurnikan ramuan spiritual pada saat dia memulainya. Saudari magang senior Yan, kalau begitu saya akan mencoba meramu sejumlah pil mortal tingkat 2. Jika ada kesalahan, saya harap saudari magang senior Yan dapat menunjukkannya kepada saya. Mo Uji mengepalkan tangannya dan berkata dengan tulus ketika dia melihat Yan Kianyin terdiam. Yan Kianyin menganggup, baiklah, kamu bisa mulai sekarang. Dia tidak mengungkap Mo Uji. Bahkan jika kehalusan pil Mo Uji jauh dari 80 persen, dia tidak akan mengeksposnya. Mo Uji memilih pil pembersih racun. Pil ini adalah pil mortal tingkat 2, dan dapat menyembuhkan banyak jenis racun. Mo Uji sebelumnya telah meramu puluhan pil mortal tier 2 tanpa hasil, dan pil pembersih racun menghabiskan setengah dari usahanya. Melihat Mo Uji memilih pil pembersih racun, Yan Kianyin tampaknya mengerti mengapa Mo Uji tidak setuju untuk membantunya menghadapi binatang penghisap kehidupan. Jelas sekali bahwa Mo Uji menghargai nyawanya sendiri. Yan Kianyin menghela nafas dalam hatinya. Untungnya, akar spiritual Mo Uji buruk. Jika akar spiritual Mo Uji bagus, maka ia akan menyanyiakan akar spiritual dan bakatnya dalam memurnikan pil. Di matanya, seseorang yang terlalu menghargai nyawanya sendiri dan takut mati tidak akan mampu melangkah jauh dalam jalur kultivasi. Bagaimana seorang petani dapat menjalani kehidupan dengan lancar? Akan selalu ada saatnya seseorang menghadapi kematian. Namun, pil pembersih racun yang dipilih Mo Uji memang cocok. Selama Mo Uji bisa membuat pil pembersih racun, maka ia pasti bisa membuat pil kehidupan efemeral. Mo Uji tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Yan Kianyin. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Dia tentu menghargai hidupnya sendiri, dan itu jelas bukan karena dia takut mati. Mempertaruhkan nyawanya tanpa alasan bukanlah karakternya. Baginya, apa yang dia hadapi lebih penting daripada nyawanya sendiri. Bahkan jika dia tahu bahwa dia akan mati, dia tidak akan mundur satu langkah pun. Meramu pil pembersih racun memang merupakan tindakan pencegahan. Kembali ke Rao Zou, dia hampir diracuni oleh pohon racun panah. Sekarang setelah dia mulai berkultivasi, orang-orang yang dia temui semuanya adalah ahli abadi di mata manusia. Jika dia diracuni, dia mungkin tidak bisa mencium baunya. Karena dia telah menjadi pembuat pil, mengapa dia tidak bisa membuat obat penawar? Semua bahannya segar. Mo Uji menyalakan tungku pil dengan batu api dan mulai membersihkannya. Setelah membersihkan tungku pil, Mo Uji menempatkan ramuan spiritual ke dalam tungku dan mulai memurnikan bahan-bahannya. Setelah melihat metode Mo Uji membersihkan tungku pil, Yan Kianyin sangat terkejut. Ketika dia melihat Mo Uji menggunakan teknik tangan dan energi unsur untuk memurnikan bahan-bahan, dan tidak seperti pembuat pil lain yang menggunakan benda-benda eksternal untuk mengganggu pemurnian, Yan Kianyin berdiri. Dia yakin bahwa warisan pemurnian pil Mo Uji tidaklah sederhana. Di sekte pedang tak berwujud, dia belum pernah melihat penyuling pil fana kedua yang dapat menggunakan teknik tangan dan energi unsur untuk memurnikan bahan-bahan. Dia mampu melakukan ini saat dia masih dalam tahap pemurni pil fana karena warisan pemurnian pilnya sudah sangat mengesankan. Terlebih lagi, dia sudah menjadi mortal pil refiner tier 3 ketika dia bisa melakukan ini. Sekarang setelah dia melihat Mo Uji menggunakan teknik tangan dan energi unsur untuk memurnikan pil di tahap pemurni pil fana tingkat 1, dia tidak percaya bahwa bahkan dia tidak dapat melakukannya. Tapi kebenarannya ada di depan matanya, Mo Uji yang melakukannya. Sebenarnya, Mo Uji sudah mulai menahan diri. Ketika dia melihat si Jun menggunakan spatula untuk memurnikan bahan-bahan, Mo Uji tahu bahwa teknik tangan dan teknik pilnya sangat mengesankan. Karena itulah dia tidak menggunakan teknik pil, tetapi hanya menggunakan teknik tangan untuk memurnikan pil. Dia memiliki firasat bahwa hal-hal seperti teknik pil tidak boleh dilakukan begitu saja agar orang lain dapat melihatnya. Apalagi dengan tingkat kultivasinya saat ini, masih agak sulit baginya menggunakan teknik pil untuk memurnikan pil. Menurut teknik pil, seseorang harus menggunakan kemauan spiritual untuk mengendalikan pil. Namun, dia tidak tahu apa itu kemauan spiritual, jadi dia hanya bisa menggunakan kemauannya untuk mengendalikannya dengan kuat. Pil yang dibuat dengan cara ini terkadang baik, terkadang buruk. Bila bagus, jauh lebih baik daripada pil yang dibuat dengan teknik tangan, namun bila buruk, akan mengakibatkan kegagalan. Menggunakan kemauan keras untuk mengendalikan pil merupakan keterampilan yang secara tidak sengaja dipelajari Mo Uji saat ia mengarahkan petir untuk menyerang meridiannya. Sekarang dia memiliki teknik kultivasi, dia tidak perlu lagi menggunakan kemauan untuk mengendalikan petir untuk menyerang meridiannya. Sekarang dia sedang mempelajari pemurnian pil, dia menggunakannya pada teknik pilnya. Satu persatu, kotoran dalam ramuan spiritual dihilangkan oleh Mo Uji menggunakan teknik tangan. Kemudian, mereka berubah menjadi ampas dan dibuang dari tungku pil. Keterkejutan di mata Yan Kian Yin semakin dalam. Dia menyadari bahwa Mo Uji tidak sedang membual, tetapi terlalu rendah hati. Jamu spiritual yang dimurnikan Mo Uji pastinya setidaknya 80%. Tidak, tidak hanya 80%. Ketika Mo Uji membuang sebagian ampasnya keluar dari tungku pil, Yan Kian Yin hampir berteriak karena terkejut. 88. Ketika Mo Uji selesai memurnikan dan mulai menyatukan saripati obat, Yan Kian Yin semakin yakin bahwa pemurnian Mo Uji tidak lebih buruk dari miliknya. Kemurnian saripati obat pasti sekitar 85%. Mo Uji hanyalah seorang mortal pil refiner tingkat 1, tapi ia bisa memurnikan ramuan spiritual hingga kemurnian 85%. Dengan potensi seperti ini, dia pasti bisa menjadi earth pil refiner. Memikirkan tentang bakat kultivasi Mo Uji, Yan Kian Yin menghela nafas tanpa daya. Mo Uji ditakdirkan untuk menyianyiakan bakatnya. Tidak ada penyuling pil bumi yang bisa menjadi penyuling pil hanya berdasarkan bakat mereka dalam penyulingan pil. Bakat kultivasi juga sama pentingnya. Ini juga alasan mengapa pembuat pil sangat langka. Mungkin itu adalah efek psikologis, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Yan Kian Yin, ramuan pil pembersih racun yang dibuat oleh Mo Uji sangatlah halus. Saat ramuan obat akan menyatu, masih tidak ada masalah. Beberapa menit kemudian, ramuan obat telah menyatu sepenuhnya. Mo Uji diam-diam menghela nafas lega. Dari puluhan upaya yang gagal, tidak ada satupun yang mulai memadatkan pilnya. Sekarang ramuan obat telah menyatu, langkah berikutnya adalah memadatkan pil. Energi unsurnya dikombinasikan dengan segel tangannya mendarat di ramuan spiritual yang dimurnikan di dalam tungku. Sebelum Mo Uji sempat mulai memadatkan pil itu, ia mendengar suara, Peng, yang berasal dari ramuan spiritual tersebut, diikuti dengan bau terbakar. Mo Uji berhenti memadatkan pil itu dengan kecewa dan menatap Yan Kian Yin. Mungkin saat dia terus gagal, dia bisa menemukan masalahnya. Tetapi sekarang, tanpa seorang pun yang membimbingnya, dia tidak tahu di mana masalahnya. Yan Kian Yin menghela nafas dan menatap Mo Uji, lalu bertanya, apakah kamu penasaran mengapa kamu gagal meramu pil mortal tingkat 2? Mo Uji menganggup tanpa mengucapkan sepatah katapun, tapi di dalam hatinya, bukankah ini sudah jelas? Anda adalah ahli pembuat pil paling berbakat yang pernah saya lihat. Dari awal hingga akhir, saya tidak melihat ada masalah dengan ramuan pil Anda. Jawab Yan Kian Yin. Tanpa menunggu Mo Uji menjawab, Yan Kian Yin melanjutkan, masalahmu bukan pada ramuan pilmu, tapi pada apimu. Anda menggunakan batu api untuk meramu pil, yang jauh lebih sulit daripada api biasa. Terlebih lagi, Anda menggunakan jenis batu api terburuk, batu api merah. Batu api ini tidak hanya memiliki suhu terendah, tetapi juga sangat tidak stabil. Jadi sebelum Anda memadatkan pil, ramuan obatnya sedikit tidak stabil. Mo Uji tidak mengatakan apa-apa, tapi diam-diam mendengarkan penjelasan Yan Kian Yin. Dia yakin Yan Kian Yin akan menjelaskannya secara detail. Memang benar, Yan Kian Yin melanjutkan, sebelumnya, kamu melihat ahli pil Ju dan ahli pil Si menggunakan batu api merah untuk membuat pil mortal jengjang 3. Itu karena tingkatan penyempurnaan pil ahli pil Ju sangat dekat dengan tingkat pemurni pil bumi jengjang 4. Di sisi lain, karena bantuanmu, pil pemadat meridian yang dibuat oleh ahli pil Si hanyalah pembuat pil fana tingkat 3. Yang terpenting, tingkat kultivasi mereka jauh melampaui Anda, dan mereka dapat menggunakan kekuatan Yuan mereka untuk menyatu dengan api pil mereka. Sedangkan kamu, kalau tidak salah, kamu seharusnya masih dalam tahap pembukaan saluran dasar. Mortal pil Refinite R2 terlemah yang pernah saya lihat sudah berada di tahap pembukaan saluran tingkat lanjut. Mouji menghela nafas dalam hatinya. Memang, ini adalah masalah kultivasi. Ketika dia gagal sebelumnya, dia bertanya-tanya apakah itu karena kultivasinya tidak cukup tinggi. Ini karena setiap kali dia menggabungkan energi unsur dengan segel tangan untuk memadukan cairan obat, dia selalu merasa sedikit tidak berdaya. Apakah meramu pil memerlukan tingkat budidaya yang tinggi? Mouji bertanya tanpa daya. Tidak harus. Ada beberapa ahli pembuat pil yang masih bisa meramu pil bermutu tinggi meskipun mereka menyegel tingkat kultivasi mereka. Namun, pembuat pil ini jumlahnya sedikit dan jarang. Bahkan bagi mereka, mereka tidak menjadi pembuat pil yang kuat tanpa tingkat budidaya apapun. Mendengar penjelasan Yang Kianyin, Mouji berkata, bukannya aku tidak ingin pergi bersamamu, tapi dengan levelku saat ini, aku tidak mampu meramu pil kehidupan Fana. Yang Kianyin ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan batu api orannya dan berkata, saya memiliki batu api orannya di sini. Suhu apinya satu tingkat lebih tinggi dari batu api merah, dan tidak lebih lemah dari api bumi pada umumnya. Itu sangat mungkin bagi Anda untuk meramu pil kehidupan epemeral. Namun, saya hanya punya satu, jadi saya tidak bisa membiarkan Anda mengujinya. Jika Anda mau mengambil risiko, kita bisa pergi sekarang. Selain itu, Anda harus ingat, setelah binatang penghisap kehidupan diperingatkan, Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk meramu pil tersebut. Setelah selesai, Yang Kianyin takut Mouji tidak akan setuju, jadi dia melanjutkan, jika ada keterampilan sihir, aku akan membiarkanmu memilih terlebih dahulu. Kalau tidak ada ilmu sihir, dan kita selamat, aku janji akan memberimu ilmu sihir. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Yang Kianyin menjamin bahwa dia akan mendapatkan keterampilan sihir, jadi apa yang perlu diragu-ragukan. Dia bisa berkultivasi sekarang, dan selama dia memiliki keterampilan sihir, dia setidaknya akan memiliki kekuatan untuk melawan. Sedikit kekaguman muncul di mata Yang Kianyin, Saudara Magang Junior Mou benar-benar tidak mengecewakanku. Aku akan memimpin jalan, ayo pergi sekarang. Satu jam kemudian, Yang Kianyin berhenti di pinggiran Ngarai. Mungkinkah di sini, Mouji membawa tungku pil besar di punggungnya sambil menatap Yang Kianyin dengan curiga. Ngarai ini dipenuhi tanaman hijau subur. Segala jenis ramuan spiritual lebih berharga daripada tempat dia menggali gua abadi untuk mengolah dan meramu pil, dan energi spiritualnya juga sangat padat. Yang Kianyin menganggupkan kepalanya dengan serius, ya, ini tempatnya. Selama kita memasuki Ngarai ini dan berjalan sejauh 60 meter lagi, kamu akan melihat tempat tinggal binatang penghisap kehidupan. Tapi tempat ini penuh vitalitas. Tanpa menunggu Mouji selesai, Yang Kianyin memotongnya, apakah menurutmu tempat di mana makhluk penghisap kehidupan tinggal adalah tanah tandus tanpa vitalitas? Bahkan kelinci pun tidak memakan rumput di dekat sarangnya, bagaimana bisa kelinci dibandingkan dengan binatang penghisap kehidupan? Bila Anda bertemu dengan binatang penghisap kehidupan, maka selamat, Anda telah menemukan tempat yang paling bersemangat dan paling padat energi spiritualnya di daerah tersebut. Sebab, di manapun ia berada, binatang penghisap kehidupan akan memilih tempat yang paling vital dan penuh energi spiritual untuk ditinggali. Dari sudut pandang tertentu, binatang penghisap kehidupan dapat dianggap sebagai raja di wilayah ini. Setelah itu, Yang Kianyin menepuk pinggangnya, dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Setelah itu, dia menatap Mouji, dan dengan hati-hati berjalan ke ngarai. Kakak senior Yan, begitu banyak orang ingin menangkap binatang penghisap kehidupan. Apakah karena binatang penghisap kehidupan dapat menemukan tempat dengan vitalitas dan energi spiritual paling banyak? Mouji mengikuti di belakang Yan Kianyin dan bertanya dengan lembut. Perhatian Yan Kianyin sepenuhnya terfokus, dan sambil berjalan, dia menjawab pertanyaan Mouji, ini hanya alasan kecil. Binatang penghisap kehidupan memiliki fungsi lain yang lebih penting, yaitu tubuhnya mengandung vitalitas yang tak terbatas. Vitalitas ini mengandung terlalu banyak prinsip kultivasi, dan dapat memungkinkan orang untuk maju dengan mudah. Misalnya, sekarang aku sudah berada di lingkaran besar melampaui kematian, selama aku bisa mendapatkan binatang penghisap kehidupan, aku pasti bisa melangkah ke tahap Yuan Dan, dan menjadi seorang kultivator alam bumi. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat kepada kakak magang senior Yan karena berhasil menangkap binatang penghisap kehidupan, maju ke tahap Yuan Dan, dan menjadi ahli alam bumi. Oh ya, kakak magang senior Yan, apa tas kecil di pinggangmu itu? Kau bisa menepuknya dengan santai, lalu sebuah pedang panjang muncul. Mouji hanya membutuhkan keterampilan kultivasi, dia tidak memerlukan hal-hal seperti binatang penghisap kehidupan. Sebaliknya, dia sudah lama ingin bertanya tentang tas kecil di pinggang Yan Kianyin. Itu tas penyimpanan, bisa menyimpan barang yang lebih besar. Jenis harta sihir penyimpanan ini sangat langka, dan tas penyimpanan milikku ini diberikan kepadaku oleh tuanku, Yan Kianyin menjawab pertanyaan Mouji sambil dengan cepat bergerak maju. Tas penyimpanan. Mouji tiba-tiba merasakan keinginan yang kuat untuk memiliki harta karun tersebut. Kalau tidak, akan merepotkan dia untuk pergi kemanapun. Dia tidak mungkin membawa peralatan penyulingan obatnya kemanapun dia pergi. Meski peralatan penyulingan obatnya kecil, beratnya tetap puluhan kilogram. Kita hampir sampai, ucapan Yan Kianyin menyela jalan pikiran Mouji. Mouji mengangkat kepalanya dan melihat sepetak tanaman merambat hijau, dan dibalik tanaman merambat itu, ada sebuah gua. Binatang penghisap kehidupan pasti masih tidur. Jika kamu mulai meramupil sekarang, binatang penghisap kehidupan akan langsung terkejut saat bangun. Saya akan membantu Anda memblokir hilangnya vitalitas, yang lainnya terserah Anda. Sebelum Yan Kianyin bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah kekuatan hisap yang mengerikan datang, dan Mouji merasakan tubuhnya menjadi lemah, seolah-olah kehidupan dan jiwanya akan dihisap. 89. Binatang penghisap kehidupan merasakan kedatangan kita, cepatlah dan buat pilnya, Yan Kianyin memaksakan diri untuk mengucapkan satu kalimat, dan setelah dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya berhenti bergerak. Mouji bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat memancar dari tubuhnya, dan kekuatan hidup yang kuat ini mampu melawan energi yang merusak kekuatan hidupnya, jadi dia tidak terpengaruh sama sekali. Mouji sangat jelas bahwa satu-satunya tempat aman baginya saat ini adalah di sisi Yan Kianyin. Jika dia mengambil langkah lain keluar, dengan tingkat kultifasinya, kekuatan hidupnya akan langsung tersedot oleh binatang penghisap kehidupan. Pada saat ini, Mouji tiba-tiba menyadari. Dia dan Yan Kianyin datang ke sini bersama-sama, dan mereka tidak berada di garis aman yang sama. Saat Yan Kianyin tidak bisa bertahan melawan korosi kekuatan hidup, dia bisa meninggalkannya dan melarikan diri, sementara dia hanya bisa menunggu kematian. Setelah memahami logika ini, bagaimana mungkin Mouji berani berpikir lebih jauh. Dia segera meletakkan tungku pil di tanah, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan batu api orannya dan mengaktifkannya. Api jingga menyelimuti bagian bawah tungku pil, dan Mouji meletakkan bahan-bahan untuk pil kehidupan Fana di sisinya, dan mulai membersihkan tungku pil. Tidak ada sedikitpun keraguan dalam tindakannya dan semuanya dilakukan dengan lancar. Meskipun Yan Kianyin sedang berjuang, dia menganggupkan kepalanya tanda setuju. Dalam menghadapi kematian, Mouji tidak panik, melainkan sangat tenang, dan melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah tanpa satu pun kesalahan. Mouji sudah membersihkan tungku pil itu berkali-kali, dan kali ini, ia hanya perlu membersihkannya sekali saja. Mouji melemparkan bahan-bahan itu ke dalam tungku pil, dan mulai memurnikannya. Sebelumnya, Mouji hanya menggunakan batu api merah, dan tidak menggunakan api lainnya. Sekarang setelah dia menggunakan batu api orannya, dia menyadari bahwa jauh lebih mudah menggunakan batu api orannya untuk meramu pil daripada batu api merah. Ditambah dengan teknik tangannya, konsumsi energi unsurnya juga jauh lebih rendah. Bahan-bahannya dimurnikan oleh Mouji, dan kotorannya dibuang keluar dari tungku pil oleh Mouji. Karena Mouji berusaha sekuat tenaga, ia hanya butuh waktu 20 menit untuk memurnikan bahan-bahan tersebut sepenuhnya. Proses fusinya masih lancar, dan dengan bantuan batu api orannya, Mouji menyelesaikan fusi bahan-bahan tersebut dalam waktu sesingkat mungkin. Saat Mouji mulai memadatkan pil itu, dia merasakan kekuatan hidupnya perlahan menghilang. Jantung Mouji berdebar kencang, dan tangannya gemetar, hampir menyebabkan cairan obat yang menyatu hancur. Dia tidak bisa lagi peduli dengan penyembunyian dan konsumsi, dan energi unsurnya melonjak, mendaratkan beberapa teknik pil berturut-turut di tungku pil. Mouji baru bisa melihat Yan Kianyin setelah cairan yang tersebar itu kembali stabil. Mata Yan Kianyin tertutup rapat, wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Hanya dalam waktu singkat, Mouji merasa seolah-olah berat badannya telah turun lebih dari 10 kg. Faktanya, Mouji bahkan bisa melihat sedikit warna putih di pelipisnya. Pada saat ini, Mouji yakin bahwa Yan Kianyin tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Jika Yan Kianyin bersih keras, bahkan jika dia ingin melarikan diri nanti, itu akan sangat sulit. Yan Kianyin tahu bahwa dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tapi dia masih memilih untuk tinggal dan melawan binatang penghisap kehidupan. Meskipun dia mempertaruhkan nyawanya demi reruntuhan itu, Mouji masih sangat bersyukur. Sekarang, hidupnya bergantung pada keputusan Yan Kianyin. Jika Yan Kianyin bersih keras, dia akan hidup. Jika Yan Kianyin melarikan diri, dia akan mati. Pada saat ini, Mouji tidak lagi memiliki kekhawatiran, dan terus menggunakan teknik kondensasi pil dalam tungku pil. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa Yan Kianyin bahkan tidak bisa melihatnya. Bahkan jika dia melihatnya, dia akan menggunakan teknik pembunuhnya untuk memadatkan pil. Di bawah konsumsi energi unsur Mouji yang tiada henti, aroma pil tercium keluar dalam waktu kurang dari 10 menit. Pil itu terbentuk. Mouji sangat gembira. Dia terus menggunakan teknik kondensasi pil yang berbeda dalam hirup pikuk, mendaratkannya di tungku pil. Energi unsurnya cepat terkuras, dan wajahnya pun memucat. Keringat membasahi wajahnya, dan Mouji bisa merasakan tangannya gemetar. Mungkin pada saat berikutnya, dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Namun saat ini, Mouji masih berterima kasih kepada Yan Kianyin. Kekuatan hidup Yan Kianyin telah lama dilahap oleh binatang penghisap kehidupan, namun dia masih melindunginya, memberinya kesempatan untuk memadatkan pilnya. Satu menit berlalu, dan 12 pil hijau terkondensasi seluruhnya di tungku pil. Mouji menepuk tungku pil itu, dan mulai memadatkan pil-pil itu. Teknik pilnya dapat mengabaikan konsumsi energi unsur, tetapi ia tidak dapat memadatkan pil. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan dapat menggunakan teknik kondensasi pil. Jika dia tidak menggunakan teknik kondensasi pil, kualitas pil yang dikondensasi akan sedikit lebih buruk, dan beberapa hasil obat akan hilang. Bagaimana mungkin Mouji peduli tentang ini sekarang? Mampu meramu pil sudah menjadi kejutan besar baginya. 12 pil dikirim ke dalam vas giyok yang diberikan Yan Kianyin kepadanya. Mouji tidak punya waktu untuk memadamkan api di bawah tungku pil, dan 2 pil kehidupan sementara dikirim ke mulut Yan Kianyin. Pada saat yang sama, Mouji menelan pil kehidupan Fana. Tidak lama setelah Mouji menelan pil kehidupan epemeral, ia merasakan gelombang panas menyebar dari tubuhnya. Panas ini secara langsung melelekan energi yang menghabiskan kekuatan hidupnya. Hal yang bagus, Mouji terkejut. Energi pil kehidupan epemeral terkuras terlalu cepat. Pada saat Mouji memadatkan pil itu, Yan Kianyin terpengaruh oleh energi dari pil kehidupan epemeral, dan terbangun. Dia membuka matanya tepat pada saat melihat Mouji memadatkan pil. Pada saat ini, dia sangat gembira. Dia tidak memilih orang yang salah, Mouji benar-benar berhasil. Hanya dengan satu kesempatan, di bawah tekanan yang sangat besar, seorang penyuling pil mortal tingkat 1 berhasil meramu kumpulan pertama pil mortal tingkat 2. Untungnya, dia memilih untuk percaya pada Mouji di saat-saat terakhir. Kalau tidak, pasti tidak akan ada harapan bagi reruntuhan itu. Meskipun dia berhasil melarikan diri, akan ada retakan di hatinya, karena Mouji mati karena dia. Dua pil terbang dan dia tidak ragu-ragu menelan dua pil kehidupan epemeral. Setelah itu, dia menyerbu ke tengah-tengah tanaman merambat hijau, adik magang junior Mo, cepat dan ikuti aku masuk. Jika aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, segera kirimi aku pil. Bahkan tanpa peringatan Yan Kianyin, Mouji sudah bergegas masuk. Ledakan. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak, dan Mouji dikirim terbang, menabrak tanaman merambat. Baru sekarang Mouji melihat dengan jelas bahwa orang yang bertarung dengan Yan Kianyin adalah makhluk kecil yang panjangnya bahkan tidak sampai satu kaki. Rupa-rupanya ia seperti rubah, tetapi ekor dan telinganya sangat pendek. Dengan kata lain, ia merupakan gabungan seekor rubah dan seekor anjing kecil. Jangan bersandar pada tanaman merambat. Saat suara Yan Kianyin terdengar, Mouji merasakan sesuatu menggigit punggungnya, dan sensasi mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah ular berbisa. Mouji selalu meneliti berbagai tumbuhan, dan saat kembali ke bumi, ia telah digigit ular berbisa lebih dari sekali. Sekarang setelah dia digigit, dia tidak ragu-ragu mengambil botol porselen, dan meneguk pil pembersih racun. Pil pembersih racun segera berlaku, dan sensasi mati rasa dihentikan, dan efek obat dari pil pembersih racun melahapnya. Mouji menghela nafas lega, dan buru-buru mundur selangkah. Dia mendengar dari Yan Kianyin bahwa jika dia bertarung dengan binatang penghisap kehidupan, binatang itu tidak akan lagi melahap kekuatan hidupnya. Itulah sebabnya dia menurunkan kewaspadaannya. Ia tidak menyangka akan ada begitu banyak ular berbisa di wilayah kekuasaan binatang penghisap kehidupan. Beruntungnya, ia memiliki pandangan jauh ke depan untuk meramu sejumlah pil pembersih racun. Kalau tidak, dengan bisa ular-ular berbisa itu, dia bahkan tidak akan sempat menyelamatkan dirinya. Melihat Mouji telah mendetoksifikasi racun ular itu sendiri, Yan Kianyin menghela nafas lega. Tiba-tiba dia memiliki pemahaman baru tentang ketakutan Mouji terhadap kematian. Ular berbisa yang baru saja menggigit Mouji bukanlah ular biasa. Jika Mouji tidak memiliki pil kehidupan Fana, dia tidak akan berani meninggalkan binatang penghisap kehidupan untuk menyelamatkan Mouji. Dia tidak menyangka Mouji mampu mendetoksifikasi racunnya sendiri, dan secepat itu. Dilihat dari tekniknya, ini bukan pertama kalinya dia digigit ular. Tidak heran dia meramu sejumlah pil pembersih racun ketika dia pertama kali mulai meramu pil mortal tingkat dua. Tampaknya ia memiliki tujuan dan rencana dalam segala hal yang dilakukannya, dan hal ini mengubah pendapat Yan Kianyin terhadap Mouji. Setelah racunnya ditekan, Mouji mencabut belati di kakinya, dan berbalik untuk menusuk. Setegup darah muncrat, ular berbisa yang baru saja menggigit Mouji telah terbelah menjadi dua oleh pedang Mouji. Pada saat ini, Mouji menyadari bahwa ada lebih dari satu ular berbisa di pohon anggur itu. Banyak di antaranya yang tercampur dengan tanaman merambat, dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Pil kehidupan epemeral, tepat pada saat ini, Mouji mendengar suara cemas Yan Kianyin. Mouji berbalik untuk melihat binatang penghisap kehidupan menerkam ke arah Yan Kianyin, dan gerakan Yan Kianyin menjadi sangat lambat. Tanpa pikir panjang, dia mengeluarkan dua pil kehidupan epemeral lagi dan melemparkannya ke mulut Yan Kianyin. Pil kehidupan fana ditelan oleh Yan Kianyin, dan binatang penghisap kehidupan pun menerkamnya. Tangan Yan Kianyin seperti peri yang menyebarkan bunga, membentuk tanda tangan rumit yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat di tubuh binatang penghisap kehidupan. 90. Mouji mendengar binatang penghisap kehidupan itu mengerang, lalu jatuh kepelukan Yan Kianyin seperti anak kucing kecil. Yan Kianyin duduk dengan lemah di tanah, dan berkata pada Mouji, cepatlah makan sisa pil kehidupan epemeral. Mouji mengeluarkan lima pil kehidupan fana dan menyerahkannya kepada Yan Kianyin, sedangkan dua sisanya disimpannya sendiri. Dia bisa membuat pil kehidupan epemeral sekarang, tapi itu membutuhkan ramuan spiritual yang disebut rumput akumulasi kehidupan. Ramuan spiritual ini sangat berharga, tetapi tidak mudah diperoleh. Rumput akumulasi kehidupan yang ia racik untuk dua kelompok pil kehidupan fana disediakan oleh Yan Kianyin. Sekarang binatang penghisap kehidupan telah ditundukkan oleh Yan Kianyin, tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan lebih banyak rumput akumulasi kehidupan. Terlebih lagi, dengan kondisi Yan Kianyin saat ini, dia hanya membutuhkan dua atau tiga pil kehidupan epemeral. Makan lima akan membuang-buang dua. Setelah menelan kelima pil kehidupan epemeral, Yan Kianyin mengeluarkan tali dan mengikat binatang penghisap kehidupan di pelukannya. Setelah itu, dia menempatkan life-sucking bis ke dalam tas kain di punggungnya. Setelah melakukan semua ini, Yan Kianyin menoleh ke Mouji dan berkata, meskipun akan sia-sia bagiku untuk memakan semuanya, akan sia-sia jika kau meninggalkan beberapa pil kehidupan sementara. Pil-pil ini akan kehilangan efektivitasnya setelah beberapa saat dan akan sama sekali tidak berguna. Mouji tersenyum, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak meninggalkan pil kehidupan fana untuk menggunakannya, melainkan untuk mempelajarinya. Pil kehidupan epemeral dasar yang dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama adalah pil surgawi tingkat 7, sedangkan pil kehidupan epemeral yang berumur pendek hanyalah pil mortal tingkat 2. Jika pil kehidupan sementara dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, hasilnya tidak akan hilang setelah beberapa saat. Bahkan jika nilainya tidak sebagus pil kehidupan dasar tingkat 7, itu pasti tidak akan sesederhana pil mortal tingkat 2. Terlepas dari apakah itu berhasil, bukanlah hal yang buruk untuk meninggalkan beberapa untuk penelitian. Ini adalah kebiasaan yang telah ia kembangkan di bumi. Ia suka meneliti segala hal untuk melihat apakah ada nilainya. Ikuti aku, bahkan jika aku menundukkan binatang penghisap kehidupan, berhati-hatilah. Yan Kianyin hanya menyebutkan satu kalimat ini, dan tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah Mouji dan berjalan ke kedalaman gua. Mouji pernah ke gua binatang iblis sebelumnya. Saat itu, dia, Jiguang dan kawan-kawan pernah ke gua macan tutul laut bersayap. Saat seseorang memasuki gua macan tutul laut bersayap, mereka akan tercium bau amis dan keadaan sangat berantakan. Gua binatang pemakan kehidupan tidak hanya bersih, tetapi energi spiritualnya juga sangat padat. Mouji bahkan ingin tinggal di sini dan berkultivasi. Setelah berjalan menyusuri gua yang bersih sekitar 10 meter, sebuah aula batu yang luas muncul di hadapan mereka berdua. Hal pertama yang dilihat Mouji adalah pedang patah. Pedang patah ini adalah ujung pedang, dan tertancap di tengah aula batu. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu, tapi masih membawa niat membunuh yang kuat. Pedang tun jatuh. Yan Kianyin berteriak tanpa sadar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di samping pedang yang patah itu. Kakak magang senior Yan, apa itu pedang tun jatuh? Mouji berjalan ke sisi Yan Kianyin dan bertanya. Yan Kianyin menatap pedang yang patah itu untuk waktu yang lama sebelum berkata, apakah kamu tahu tentang tebing pedang gantung dari sekte pedang tak berwujud? Aku tahu. Mouji segera menjawab. Sebelumnya, dia diancam oleh si Jun untuk melemparkannya ke tebing pedang gantung jika dia gagal dalam ramuan pilnya. Setelah mengatakan itu, Mouji tampaknya telah memahami sesuatu. Dia bertanya dengan heran, Kakak senior Yan, maksudmu, pedang patah di sini dan yang ada di tebing pedang gantung adalah pedang yang sama? Yan Kianyin mengangguk, benar, itu pedang yang sama. Yang di tebing pedang gantung adalah gagangnya, sedangkan yang ini adalah ujung pedangnya. Kau tidak berlatih ilmu pedang, jadi kau tidak bisa membedakannya. Namun, jika kau berlatih ilmu pedang, kau akan bisa langsung tahu bahwa ini adalah pedang yang sama. Mouji berpikir dalam hati, bahkan jika aku berlatih ilmu pedang, aku tidak akan bisa mengatakan bahwa ini adalah pedang yang sama. Dia belum pernah melihat pedang di tebing pedang gantung sebelumnya. Barangkali dialah satu-satunya orang di sekte pedang tak berbentuk yang melihat ujung pedang-pedang lagu jatuh. Apakah pedang lagu jatuh ini sangat terkenal di sekte pedang tak berwujud? Mouji bertanya lagi. Jika pedang jatuh tun ini tidak terkenal, separuhnya tidak akan tergantung di tebing pedang gantung, sementara separuhnya lagi tertinggal di gunung pedang tanpa bentuk. Yan Kianyin berjongkok dan perlahan-lahan menyelipkan tangannya ke tulang punggung pedang jatuh. Dia menghela nafas dan berkata, pemiliknya bernama Moluoku, dan dia adalah sahabat terbaik pendiri sekte pedang tanpa bentuk, Suohen. Tidak disangka mereka memiliki nama keluarga yang sama. Saat Mouji sedang berpikir sendiri, Yan Kianyin melanjutkan, Aku mendengar bahwa pedang nada jatuh telah dipatahkan oleh pedang tanpa bentuk, dan pedang tanpa bentuk adalah pedang yang dibawa oleh pendiri sekte pedang tanpa bentuk. Mengapa demikian? Bukankah mereka sahabat karib? Tanya Mouji dengan heran. Yan Kianyin masih tidak berdiri, tapi tangannya meninggalkan pedang yang patah. Kudengar itu karena seorang wanita bernama Fuyanfei, yang merupakan kekasih Moluoku. Karena Moluoku dan Suohen adalah teman baik, Moluoku membantu Suohen mendirikan sekte pedang tanpa bentuk, dan Fuyanfei, yang selalu berada di sisi Moluoku, mulai lebih banyak berinteraksi dengan Suohen. Suohen lebih menawan daripada Moluoku, dan Fuyanfei dengan cepat jatuh cinta padanya. Kemudian, saya mendengar bahwa dia jatuh cinta pada Suohen agar bisa bersamanya. Tidak hanya itu, dia bahkan membantu Suohen berkomplot melawan Moluoku. Tubuh Moluoku lolos bersama pedangnya yang patah. Siapa sangka Moluoku tidak meninggalkan sekte pedang tak berwujud, tetapi datang ke gunung pedang tak berwujud. Mouji mendengus, jadi itu adalah pasangan yang bersina. Jika wanita yang tidak setia seperti itu jatuh ke tanganku, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Moluoku pasti buta sehingga punya teman yang tidak berguna, dan punya kekasih yang jalang. Yan Kianyin tidak tahu bahwa Mouji telah dikomplotkan oleh kekasihnya, itulah sebabnya ia terlahir kembali di sini. Dia memarahi Moluoku karena buta, namun kenyataannya, dia juga memarahi dirinya sendiri karena buta. Namun, dia masih menatap Mouji dan bertanya, kamu adalah murid dari sekte pedang tanpa bentuk, beraninya kamu memarahi pendirinya. Mouji terkeke, kakak seperguruan Yan, dari nada bicaramu, bukankah kau juga mengatakan bahwa Suohen adalah sampah? Aku hanya seorang murid pelayan, aku tidak pernah memberi hormat kepada pendirinya, dan aku tidak pernah memasuki sekte pedang tanpa bentuk. Murid macam apa saya ini? Yan Kianyin berdiri dan berkata dengan lembut, saya hanya menceritakan suatu masalah, saya tidak menggunakan nada apapun. Mouji tidak mau repot-repot berdebat dengan Yan Kianyin. Karena Yan Kianyin bisa menggunakan nada seperti itu, itu berarti dia juga merasa bahwa karakter Suohen tidak baik. Dia percaya bahwa Yan Kianyin tidak akan pergi ke sekte pedang tanpa bentuk untuk memberi tahu murid pelayan seperti dia. Yan Kianyin berkata, tetapi kamu akan segera menjadi seorang penyuling pil dari sekte pedang tak berbentuk. Selama kamu menjadi seorang penyuling pil dari sekte pedang tak berbentuk, kamu harus memberikan penghormatan kepada pendiri dan kepala sekte sebelumnya. Jadi ketika saatnya tiba, kamu akan tetap menjadi murid dari sekte pedang tak berbentuk. Menurutmu, apakah pantas jika seorang murid dari sekte pedang tak berwujud memarahi pendirinya sebagai sampah? Mouji memandangi pedang yang patah di tanah, dan berkata dengan tenang, memalukan bagiku untuk berlutut di depan orang seperti itu, jadi aku tidak akan lagi menjadi pembuat pil di sekte pedang tanpa bentuk. Selama aku tidak menjadi pembuat pil dari sekte pedang tak berwujud, aku tidak perlu memberi hormat kepada siapapun. Jadi, saudari magang senior Yan tidak perlu bekerja untukku, aku akan tetap menjadi murid pelayan. Bukan karena Mouji adalah seorang bangsawan, tapi ia paling benci mengkhianati teman-temannya. Zuo Wuhen tidak hanya mengkhianati temannya, dia bahkan mencuri istri temannya. Apa yang dilakukannya sudah dianggap bajingan, tetapi Zuo Wuhen tidak berhenti di situ, dan bahkan berkolusi dengan Fu Yanfei untuk berkomplot melawan Mouluoku. Untuk menjadi murid orang seperti itu, Mouji lebih suka berpindah tempat untuk bercocok tanam. Yan Kianyin tidak mempedulikan perkataan Mouji, dia menunjuk pedang patah itu dan berkata, karena kamu sangat bersimpati pada Mouluoku, aku akan meninggalkan pedang patah ini untukmu. Aku tidak berlatih pedang, jadi apa gunanya pedang? Mouji bertanya dengan ragu. Dia tidak berlatih pedang, jadi dia tidak tahu banyak tentangnya. Bahkan jika dia menginginkan pedang, dia tidak bisa mendapatkan pedang yang patah. Nada suara Yan Kianyin masih tenang, terserah kamu mau atau tidak. Dengan itu, dia berjalan melewati pedang patah dan masuk lebih dalam keaolah batu. Mouji berpikir sejenak, lalu membungkuk dan meraih punggung pedang itu, lalu menariknya keluar dengan paksa. Zuo Wuhen mampu memulai sebuah sekte, jadi tidak peduli apapun karakternya, dia pasti orang yang berbakat. Mouji mampu berada di level yang sama dengan Zuo Wuhen, jadi dia tentu saja bukan orang biasa. Dia memutuskan untuk menyimpan pedang patah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.